Pastor Manda buka puasa itu. Yang terhormat saudara Dr. Insinyur Haji Sutrisno Iwantono. Direktur Institut Developing Entrepreneurship. Yang terhormat pimpinan dan anggota panjang pada legislasi dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjakan karya Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kepada kita semua. Kita dapat bertemu kembali dalam rapat dengar pendapat umum panjang pada legislasi dalam langkah mendapatkan masukan atas RUU tentang cipta kerja pada hari ini. Sesuai dengan laporan sekretariat, pada hari ini dihadiri dan diikuti secara virtual oleh 10 anggota dari 6 fraksi dari 36 kota panjang pada legislasi yang dan karena rapat pada hari ini tidak mengambil keputusan, maka rapat kita mulai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Narasumber, pimpinan, anggota panjang balik dan hadirin yang berbahagia, perlu kami informasikan kembali bahwa dalam perangka pembahasan RUU tentang cipta kerja pada legislasi membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholder dan para narasumber agar dapat memberikan saran dan masukan terhadap RUU cipta kerja tersebut. Dalam RDPU sebelumnya, badan legislasi yang berasal dari akadisi dan pakar sesuai dengan bidang keahlian. Dan RDPU pada hari ini mengundang dua narasumber yang bergerak secara langsung di bidang usaha, yaitu Saudara Emil Arifin yang selain pengusaha di berbagai bidang seperti perdagangan tepung, kerigu, makanan, properti, dan perternakan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Bukan restorasi pak ya, restoran Indonesia. Ada pun Saudara Dr. Insinyur Haji Sutrisno Iwantono MA merupakan peneliti senior di Institute of Developing Entrepreneurship juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO. Karena badan legislasi memandang perlu mendapatkan masukan pandangan yang komprehensif dari dua narasumber atas RUU cipta kerja. Belum kesempatan kami berikan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan masukan dan pandangannya, kami bacakan agenda rapat dengan pendapat umum pada bagi berikut. Satu, pengantar ketua rapat. Dua, masukan dan pandangan dari kedua narasumber terkait draft RUU tentang cipta kerja. Tiga, tanggapan anggota atas masukan pandangan narasumber. Empat, penutup. Rapat ini akan berlangsung sampai pukul 12.00 WIB. Namun apabila tidak ada hal yang perlu didiskusikan, rapat dapat ditutup sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan rapat. Apakah acara yang kami bacakan tadi dapat disetujui? Tujuh. Narasumber dan pimpinan anggota Panja Balek dan hadirin yang berbahagia untuk mempersingkat jalannya rapat atas izin anggota selanjutnya, kesempatan kami berikan kepada Saudara Emil Arifin. Dan kemudian, Pak Dr. Insinyur Haji Sutrisno Iwan untuk menambahkan kejalanan dan masukannya. Diberikan waktu masing-masing 15 menit. Dipersilahkan kepada Emil Arifin lebih dahulu. 15 menit Pak ya. Saya usahakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terima kasih Ibu Bapak, kalian, Bapak DPR. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas undangan ini. Dan saya ingin menjelaskan sedikit mengenai backtramp saya dulu, Pak. Jadi memang saya sebagai CEO dari investment and holding company dari perusahaan keluarga. perusahaan keluarga yang sudah lama dirimpis oleh Ibu saya dari tahun 1960. Dari mulai garmen, terus peternakan bebek, terus kemudian tahun 1966, mulai dengan peternakan, mulai enam sapi, terus berkembang-berkembang. Sekarang sudah hampir 900 sapi lebih. Lokasi dekat Cicuruk, Bukabumi. Dari situ peternakan sapi. Dulu kami, Ibu hanya menggunakan susu sapi itu kepada menjual di kompleks, karena kebetulan saya seorang tentara, tinggal di kompleks tentara. Jadi menjual susu di antara kompleks, terus suplai susu ke pabrik Yamaha, Honda, dan segala macam berkembang. Sekarang menjadi salah satu produksi yogurt, yogurt drink, cheese, cheese cream yang fresh, mereknya yummy, Bapak bisa lihat di supermarket ada semua. Dan ini adalah satu-satunya perusahaan dairy farm dari orang Indonesia, benar. Semuanya dari Indonesia. Jadi, apa namanya, marketnya pun kita sudah menguasai di seluruh supermarket, ke hotel-hotel, dan kemana-mana, industri juga. Horeka juga. Satu-satunya perusahaan dairy yang bisa membuat segala macam dairy, dari mulai susu krim, fresh milk, apa namanya, yogurt, yogurt drink, fresh cream, dan segala macam. Kita berkembang fokus di food, agriculture, peternakan, perkebunan, sama hotel, property, dan restoran. Restoran yang paling maju dari grup kita. Dan dari semuanya itu sekarang, yang terkena COVID itu, hampir semuanya tinggal satu yang belum, yaitu angkutan logistik. Itu masih jalan. Jadi, pengalaman saya di dalam melakukan jalan-jalan yang usaha ini, yang menarik adalah, mungkin ada kaitannya dengan undang-undang, yang om pemibu semua ini, adalah kita sejak dulu mempunyai kooperasi karyawan yang cukup bagus. Jadi, Alhamdulillah kita hubungannya dengan karyawan juga baik, karena adanya kooperasi karyawan. Jadi, kooperasi karyawan ini menjadi tulang punggung juga bagi perusahaan. Di situ, kita melihat adanya satu hubungan yang batin antara karyawan dengan kita. kooperasi karyawan ini, ada dua fungsinya yang terlihat dari kita adalah, satu mengenai hubungan antara manajemen, top manajemen, even owner, dan juga kesejahteraan. Jadi, kooperasi karyawan ini di semua unit usaha kita ada kooperasi karyawan, dan cukup maju kooperasi karyawannya. Dan kita tidak ada satupun serikat buruh di dalam perusahaan kita. Bukan kita larang, tapi antara karyawan sendiri yang minta supaya tidak ada. Karena kooperasi karyawan itu mempunyai benefit yang tersendiri kepada mereka. Jadi, kalau kita lihat dari kekuatan kita itu salah satunya di kooperasi karyawan. Kooperasi karyawan ini sudah menjadi komitmen kita untuk terus kita besarkan, kita berikan fasilitas-fasilitas dari perusahaan. Salah satu contoh, misalnya yang gampang dulu, kita ada satu perusahaan udang di Aceh, tapi sekarang sudah tutup karena kena gam dan kena tsunami. Itu kooperasi karyawannya itu kita berikan waste dari kepala udang itu. Setiap bulan itu mereka bisa jual menjadi pendapatan. Nah, itu sudah maju kooperasi karyawannya. Bahkan bisa membantu sampai hampir 20 persen daripada income si karyawannya. Setiap tahun, setiap RAT, saya pun hadir, saya pun sebagai anggota di kooperasi karyawan. Pengurusnya itu ketuanya biasa manajer. Dan saya ikut mendapatkan sisa hasil usaha itu saya dapat. Waktu itu 500 ribu. Waktu tahun 99. Jadi kooperasi karyawan itu ada kegiatannya, ada sembako, ada kredit sembako, ada simpan pinjam, bahkan ada kredit. Dulu ada kredit motor. Jadi kredit motor itu lewat kooperasi karyawan. Kalau misalnya karyawannya banyak, itu nanti bisa jadi bengkel motor segala macam. Tapi karena kita karyawannya paling cuma 200, 300 itu enggak terlalu banyak. Dan salah satu unit kita, usaha kita, terutama misalnya di Yami, itu kebetulan pabriknya itu ada kolam renang, Pak. Kita buat kolam renang, teman dulu bekas pila, zaman dulu itu, tahun 70. itu kita bikin pabrik. Ada pilanya, ada gedungnya, enak. Itu oleh kooperasi karyawan dilakukan, disewa-sewain untuk kawinan. Itu lumayan, Pak. Weekend bisa dapat 10 juta. Bahkan kalau dari Rame itu bisa ambil 15 juta, 20 juta. Nah itu setahun itu bisa hampir dapat 600-700 juta. Itu dibagi nanti di RAT harapan akhir tahun si SHU-nya itu menjadi manfaat kepada kooperasi karyawan. Jadi gitu, Pak. Jadi, kita melihat bahwa karyawan-karyawan ini sebenarnya yang diminta itu adalah komunikasi antara mereka dengan manajemen, dengan top manajemen, dan juga kesejahteraannya. kita bahkan di satu tempat sekarang sudah mulai online nih, begitu ada COVID-19, kita banyak produk-produk kita kayak misalnya di Yami itu kita tidak bisa jual di hotel-hotel pada tutup, jadi market kita hampir 40 persen turun dari hotel, dari industri juga turun hampir 20 persen, tinggal 40 persen marketnya di retail. Di retail, di supermarket, sekarang kita masuk ke online. Online itu kita jual barang-barang lewat online, itu yang delivery, sekarang kooperasi karyawan dia pakai motor. Motor juga kita berikan kredit, dia yang delivery. Jadi, banyak kegiatan-kegiatan berdukung dari kooperasi karyawan ini kepada perusahaan. Ini meningkatkan kepemilikan dari karyawan itu kepada perusahaan, dan bahkan mereka menjaga, saling menjaga, saling membantu. Jadi, kita sangat disayangkan kalau kita ada PHK. Itu benar-benar tabu itu bagi kita. Kalau bisa, jangan sampai ada PHK lagi. Tapi kalau sudah tidak ada uang lagi, ya bagaimana? Kita ini perlu, begitu COVID ini semua turun. Turun, kita punya income, itu hampir tinggal 20 persen. 30 persen itu yang paling bagus. Tapi rata-rata 20 persen. Kalau misalnya income dan cash flow-nya itu cuma 20 persen, kita biasanya kan income-nya itu 100, cash in-nya 100, cash out-nya itu kira-kira 90. Kalau misalnya cash in-nya terganggu, tinggal 20, cash out-nya 90, kita harus melakukan cut-cut dari biaya-biaya. Terakhir itu biaya PHK. Kalau di PHK, kita juga nggak bisa bayar penuh, Pak. Mau-mau dicicil. Itu yang problem-nya kita. Jadi, kita pertahankan. Jadi, banyak hal-hal yang lain yang kita coba mengirit biaya, termasuk PPH 25. PPH 25 kita minta kepada pemerintah, kalau bisa nggak usah dibayar. PPH 25 kan itu iuran kita setor setiap bulan berdasarkan prestasi tahun lalu. Nah, kita kan udah tahu pas ini rugi, ini setahun ini udah nggak ada untungnya aja. Kita bisa hidup aja udah, Alhamdulillah, setahun ini, 2020 ini kalau bisa nafas, masih bisa nafas itu udah, Alhamdulillah. Karena begitu Juni dibuka, itu tidak serta-merta kita lihat langsung kembali ke normal. kita prediksi kira-kira tiga bulan lagi, Juni, Juli, Agustus, September mungkin baru normal. Agustus, September, Oktober, November, Resem, tiga bulan terakhir itu yang bisa kita cari uang di dalam satu tahun ini. Jadi, pasti aja rugi. Kalau pasti rugi ngapain kita bayarin PPH 25, tapi di akhir tahun kita ada restitusi lagi. Restitusi, ada kelebihan bayar, ada restitusi. Ini pemerintah memberikan diskan untuk PPH 25 30 persen. Buat apa 30 persen? Ilangin aja kenapa tanggung-tanggung itu ngasih bantuannya. Problem di perusahaan sekarang adalah cash flow. Cash flow semua perusahaan cash flow-nya negatif cash flow. Berapa lama kita nih bisa bertahan? Bapak bisa tanya nanti dengan Bank Indonesia berapa banyak simpanan Bank dari simpanan nasabah di Bank itu yang masih ada. Saya kira depleting terus. Apa namanya? Turun terus. Simpanan-simpanan deposit masih turun. Terusaha-terusaha yaudah. Narik-narik-narik semua. Untuk membiayai current cost ini. Cost kita udah nggak bayar rental, kita tidak bayar electric bill. Ini PLN akan memutus kalau kita nggak bayar. Kalau kita diputus untuk nyambungnya lagi, itu bayarnya mahal lagi. Kita kan mintanya bukan tidak bayar, tapi ditunda. Ini kooperasi-kooperasi karyawan ini membantu kita dari situ. Membantu dari hal misalnya pengiriman pengiriman barang. Itu kadang-kadang dia ngirim pakai motornya dia sendiri, dia nggak hitung. Begitulah cara mereka mempunyai rasa kepemilikan kepada perusahaan. Ini yang saya lihat mungkin ini ekonomi Pancasila. Lebih ke ekonomi Pancasila. Kita ini sebagai pengusaha terus terang bingung dengan sistem ekonomi Indonesia Pancasila kapitalis atau gimana. Karena dari keuangan, dari marketing itu lebih condong ke kapitalis. Tapi dari produksi, dari sumber daya manusia, itu kita ke sosialis. Kita harus melakukan banyak hal. Tapi di sini kita diadu benar-benar oleh market. Tidak ada proteksi dari pemerintah. Barang-barang saya di supermarket itu head-to-head dari Australia, dari New Zealand, dari Eropa. Head-to-head kita diadu. Itu dari produk kita. Jadi sampai sekarang ini kita masih bisa nafas. Tapi setelah COVID ini, kita tidak tahu setelah COVID ini. Karena kita tidak bisa memprediksi, tidak bisa membuat planning ke depan apa yang harus kita lakukan. Karena masalahnya kita tidak tahu sampai kapan ini. Kapan ini dibuka PSBB terus sampai ke normal itu kita tidak tahu. Jadi kita perlu dana lagi nanti. Saya kira ada beberapa kurusan, terutama dari teman-teman. Sekarang ada satu hotel yang di daerah Sukabumi itu dia sudah jualin mobil hanya untuk membayar THR. Jadi dia jual, hotel itu menjual, ada tiga mobil dijual sama dia untuk membayar THR, membayar kewajiban-kewajiban karyawan. Jadi semuanya saya kira pengusaha itu sekarang selalu disalahkan pengusaha ini dianggap orang jahat semua. Memang ada orang jahat tapi kita kita itu serba sulit. Kita dipandang oleh pemerintah seperti apa ya, ah cengeng kamu terlalu cengeng terlalu minta ini minta itu. Dalam hati saya waduh mudah-mudahan kita bisa gantian tempat. Saya jadi menterinya ibu atau bapak jadi pengusahaannya itu baru ngerasain gimana rasa setiap hari kita kita temukan masalah-masalah itu. Jadi untuk hubungannya dengan undang-undang ini mungkin saya pikir sudah waktunya kita memang memberi kesederhanan kepada undang-undang ini tapi juga mengingat ini kita dasar negara kita Pancasila ya kita berbasis kepada Pancasila karena Pancasila kan sumber-sumber semua hukum Pancasila itu pedomanya. Jadi saya melihat bahwa coba kita rumuskan kembali Pak nih undang-undang ini supaya kita itu berinvestasi atau berusaha di Indonesia itu lebih dapat keyakinan gitu kepastian ini yang susah saya kira semua investor yang mau masuk semua Indonesia itu kalau kita bicara dengan teman-teman di luar negeri semua banyak yang mau masuk Indonesia Pak karena satu yang terkenal Indonesia itu satu natural resources kedua adalah market itu yang masuk itu perusahaan-perusahaan yang tertarik dengan dua hal itu market sama natural resources jadi cuman mereka begitu mau masuk entry barrier-nya banyak sekali undang-undangnya belum pusat belum pendah lain lagi nanti nanti salah satu contoh kita punya kita pernah berdebat dengan pajak dari pusat karena daerah menentukan pajak ini dari tribu sini yang marah pusat saya bilang ya Bapak ngomong aja sama Pemda Pak jangan salahin saya saya suruh bayar ini kita mau-nggak mau kalau bisa undang-undang ini untuk pajak semua biaya-biaya pos dari perusahaan itu mengeluarkan satu tempat aja Pak jadi jangan ada pajak daerah lagi sini ada pajak pusat lagi ini ada retribusi daerah lagi ini ini mendingan satu rekening aja nanti pusat yang dengan daerah yang atur gimana pengeluarannya tapi kita jangan nanti ada ketentuan baru naik lagi kalau daerah puncak pernah sekali naik biaya pajak entertainment naik sampai 75% tiba-tiba mulai bulan depan 75% bayangin 75% gimana gimana enakan jadi Pemda daripada jadi pengusaha itu teman-teman kita yang di entertainment di daerah puncak yang mengeluh akhirnya ujung-ujungnya ada permainan jadi sebaiknya satu pintu aja jadi kalau pembayaran pajak itu jadi pengeluaran atur lagi sendiri kemudian masalah UKM UKM ini dan koperasi saya tidak bisa disamakan dengan pesan-pesan besar karena UKM dan koperasi ini tingkat kompetitifnya rendah dia masih harus ditolong masih harus dibantu contohnya dengan UMR begitu UMR naik di DKI Jakarta saya kira UKM-UKM nya koperasi mati kalau dia harus bayar segitu besar kepada mengikuti UMR jadi ini harus dibedakan dia juga gak bisa survive UKM dan koperasi kalau UMR bisa makan semuanya saya di perusahaan saya ada satu pabrik kita tiga tahun jalan di bawah UMR ditegur berapa kali oleh dinas kerjaan tanah kerja tapi Alhamdulillah karena tidak ada rebelion tidak ada berontak tidak ada ini dari karyawan yang gak masalah selama tiga tahun kenapa kita bisa survive tiga tahun karena koperasi karyawannya membantu pendapatan mereka dan kita tahu bagaimana sulitnya keadaan mereka dari informasi dari koperasi karyawan dan perusahaan apa yang bisa membantu untuk koperasi karyawan kita bantu dari mulai delivery angkutan semua bahkan waste waste product yang kita berikan kepada koperasi karyawan selama dia bikinin toko ada toko ada sembako segala macam jadi saya kira kalau dalam undang-undang ini perlu ditekankan saya kira koperasi karyawan Pak mungkin diberikan insentif bagi perusahaan yang mendirikan koperasi karyawan insentif itu berupa mungkin bantuan modal selama ini modal dari perusahaan bantu perusahaan bantu modal insentif lain misalnya perizinan ini kita ganti pengurus saja pengurusnya 7 juta rupiah saya bilang kenapa maha benar mengurus ada pergantian pengurus koperasi karyawan harus bayar 7 juta rupiah itu saya bilang ini harus harusnya lebih lebih murah untuk mereka kemudian lain daripada yang terakhir Pak Emil kalau dulu kan kita ada tiga soko guru kita ada tiga soko guru perekonomian ada kooperasi BUMN swasta sekarang kooperasi dan UKM jadi satu grup tapi disaingi oleh BUMN BUMN ini ada perusahaan BUMN punya anak-anak perusahaan yang bersaing kooperasi ataupun UKM UKM kecil ini yang perlu diatur permainan dalam BUMN saya kira itu saja saya mudah-mudahan dengan ada undang-undang baru ini bisa menyederhanakan semua ini dan memberikan fleksibilitas atau option kepada pelaku usaha jangan harus A harus B harus D kalau bisa ada option yang penting tujuannya tercapai kesejahteraan karyawan tercapai pemajuan perusahaannya tercapai dan kita bisa maju keluar dari Indonesia maksudnya masuk mancanegara itu produk-produk itu saja makasih Pak Emil atas pandangan-pandangannya dicatat sama teman-teman tenaga ahli kita lanjut kepada dokter insinyur Haji Sutrisno Iwan Tono untuk memberikan pandangannya ini mungkin lebih banyak fokus terkait dengan UMKM Pak Iwan silahkan Pak Iwan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Pimpinan Bapak para anggota balik yang saya hormati terima kasih atas undangan pada hari ini hasilnya kita bisa share apa yang kita tahu dan tentu apa yang punya kewenangan nanti bisa menampung dan mengakomodasi di dalam keputusan ketika kita akan menyampaikan atau memutuskan memutuskan UMNI sedikit saya perkenalkan dulu saya Sutrisno Iwan Tono saya ini dulu adalah mantan debuti di Kementerian Kooperasi dan UKF tahun 2000 sampai 2003 kalau gak salah kemudian pernah jadi anggota MPR juga tahun 2000-an mantan Ketua KPPU dan sekarang sekarang juga ada di APINDO Wakil Ketua Umum juga di PHRI ada sedikit usaha kecilan saya dapat S2 dan S3 dari Jepang Bapak Ibu dan para anggota Dewan yang saya hormati kalau boleh saya menggunakan presentasi supaya kita nanti lebih fokus begitu ini saya sampaikan beberapa pemikiran yang mudah-mudahan nanti bisa membantu kita semua dalam memahami apa yang saya sampaikan nah saya kira pengantar seperti kita ketahui sebenarnya Omnibus ini seharusnya dijalankan dan dibahas tapi belakangan ini ada penundaan khususnya untuk kluster tenaga kerjaan ini karena banyaknya protes banyak kegaduhan terutama dari teman-teman syarikat pekerja sehingga kemudian Pak Presiden dan DPR menunda kluster itu untuk dibahas berikutnya yang saya kira bukan diadakan tetapi ditunda pembahasannya kemudian menurut saya itu ada baiknya juga sehingga kita bisa melihat lebih dalam faktor-faktor lain di luar sebenarnya urusan mengenai tenaga kerja itu karena kluster mengenai UMKM mengenai usaha mikro kecil dan menengah ini begitu penting bagi kita dan saya juga tetap mendukung agar proses pembahasan ini tetap bisa dilangsungkan walaupun dalam kondisi yang saya kira tidak terlalu enak situasinya nah seperti biasa kita punya persoalan-persoalan di bidang ekonomi kita ada pertumbuhan yang masih rendah dengan 5% itu saya kira susah bagi kita untuk segera keluar dari perangkap middle income karena untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi itu harus 12 ribu US dollar sekarang ini kita baru 4 ribu kalau banyak 5% apalagi sekarang ini saya kira sudah mungkin minus ini saya kira susah bagi kita untuk ke depan kita juga punya program pengangguran yang sangat tinggi ada masalah kemiskinan ada ketimbangan sosial ekonomi saya kira hal-hal ini sudah makanan sehari-hari dari bapak dan iku sekalian di DPR saya tidak usah jelaskan lebih lanjut saya cuma melihat apa sih yang kita harapkan dengan omnibus law khususnya ciptaker judul utamanya kan ciptaker menciptakan lapangan kerja oleh karena itu utamanya adalah bagaimana kita mengatasi persoalan anggotan kerja kita dengan pertumbuhan ekonomi yang baik yang berkualitas sekaligus bisa mengurangi ketimbangan ekonomi ini sebenarnya harapan kita dari adanya omnibus law yang tentu ini sangat spektakuler bagi Indonesia karena bisa kemudian merangkum lebih dari 74 undang-undang yang diambil secara parsial yang kemudian disatukan dalam omnibus law kenapa anggotan kerja kita ini penting karena data kita pada Agustus 2019 itu 133 juta orang dari situ yang bekerja itu hanya 126 juta kurang lebih ada pengangguran ada 7 juta kemudian diantara yang bekerja itu ada yang setengah menganggur kira-kira 8 juta ada bekerja paruh waktu itu yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu kemudian ada angkatan kerja baru yang setiap tahun itu tumbuh sekitar 2,24 juta orang sehingga total mereka yang yang bekerja di bawah nombor mencapai 40 juta orang nah sebagian besar dari angkatan kerja kita ini adanya di sektor informal itu mencapai 7 juta orang dan sektor formal itu kurang lebih 56 juta orang jadi sektor ini menjadi pengaman dari kondisi anggotan kerja kita nah kemudian untuk bisa mencapai itu ya saya kira kita semua juga paham yang selama ini saya kira di background dari Omnibus itu diperlukan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan yang berkualitas karena tadi saya katakan ada lapangan kerja tapi mereka itu sebenarnya pengangguran tidak kentara karena rata-rata bekerja di bawah 35 jam per minggu nah sebenarnya investasi ini diperlukan bagi siapa investasi ini diperlukan bukan hanya usaha besar tetapi usaha mikro usaha kecil dan usaha menengah juga memerlukan ini saya kira nanti saya akan jelaskan lebih lanjut cuman yang kita tahu ya namanya investasi saya kira di sini sudah diskusikan ada berbagai macam hambatan yang terutama itu adalah peraturan peraturan perizinan itu ada 8 ribu lebih di pusat 14 ribu lebih di daerah kemudian di kementerian dan lembaga itu ada 4 ribu jadi kalau kita total-total itu bisa mencapai 43 ribu peraturan nah investasi saya kira ini permasalahan yang sudah sering juga kita bahas di dalam isi ordering bisnis di dalam riset yang dilakukan Cetro dan lain-lain itu selalu menyebut masalah korupsi masalah inefisiensi birokrasi masalah akses pendanaan infrastruktur kemudian ketidakpastian kebijakan dan kenaikan upah yang dirasakan Indonesia ini cukup signifikan samping nilai keadaan lain nah sebenarnya siapa yang membutuhkan omnibus law ini menurut saya ini bukan hanya yang sekarang itu gaduh di media masa pesadikat pekerja yang kemudian ada juga dari kelompokan pengusaha pemerintah juga membutuhkan karena memang pemerintah ini berkewajiban untuk menyelesaikan anggota kerja tadi dan juga menyejahterakan masyarakat yang kedua masyarakat luas jelas membutuhkan usaha besar membutuhkan usaha mikro kecil dan menengah juga membutuhkan tenaga kerja sendiri juga membutuhkan adanya omnibus law itu nah kenapa saya ingin menegaskan bahwa UMKM itu prioritas karena dari data yang ada sekarang itu ada 60 juta unit usaha yang ada di Indonesia itu 64 juta 194 sendiri itu termasuk usaha mikro kecil dan menengah atau mencapai lebih dari 98% dari seluruh unit usaha yang ada kemudian kalau kita bicara penyerapan tenaga kerja dari total 120 juta tenaga kerja yang ada itu ini 2018 yang diserah oleh UMKM itu 97% sedangkan usaha besar itu kurang lebih 3,6 juta atau 3% nah kalau kita bicara mengenai syarikat pekerja sebenarnya syarikat pekerja itu umumnya adanya di usaha besar yang 3,6 juta itu itu pun kalau semua menjadi anggota yang saya tahu tidak semuanya menjadi anggota jadi mungkin angkanya itu jauh dari 3,6 juta sementara tujuan dari Omnibus Law ini kan menciptakan angkatan kerja yang berarti harus memikirkan yang 116 juta itu yang adanya di usaha kecil usaha mikro dan menengah termasuk koperasi tadi yang saya kira di Pak Emil ini yang saya kira menurut saya maka pembahasan mengenai Omnibus Law ini seryogianya itu lebih fokus kepada UMKM dan mendengarkan aspirasi dari UMKM karena memang sesungguhnya mereka itulah yang menyediakan lapangan kerja terutama pada saat yang susah seperti ini walaupun mereka itu tidak ada PHK tapi tetap mereka memberikan makan makan bagi pekerjanya karena pada umumnya pekerjanya itu berasal dari famili orang dekat dan tetangganya jadi mau gak mau dia harus kasih makan nah ini kalau sebaran usaha mikro ya kalau kita lihat tadi ya usaha mikro kecil menengah itu unitnya sekarang ada 60 jutaan usaha besar itu ada 5 juta kurang lebih jadi sebagian besar itu di mikro dan kecil menengah yang besar itu memang di mikronya kemudian kalau lihat penyerapan tenaga kerja dari 116 itu 97% itu di UMKM tadi saya sebutkan di usaha besar hanya 3% yang berarti kita lagi-lagi harus memperhatikan yang 97% itu kemudian ini kontribusi terhadap PDB usaha kecil menengah itu tidak kecil juga kontribusinya itu mencapai 61% dari total PDB kita jadi kalau kita mengembangkan UMKM itu artinya kita mengembangkan 97% anggota kerja dan juga ekonomi kita mencapai 61% ini saya kira penting untuk diketahui nah kemudian kalau kita lihat dari investasi tadi saya katakan memang investasi jangan hanya dilihat dari usaha besar karena usaha kecil mikro itu juga menyumbang bangsa pasar yang besar itu 60% lebih sementara usaha besar itu adalah 39% oleh karena itu investasi ini gagas oleh Omnibus Law dengan berbagai macam penyederhanaan perizinan dan macam-macam itu yang tujuannya untuk meningkatkan investasi itu juga benar karena menyangkut juga kepentingan dari UMKM yang kontribusinya itu bisa mencapai 60% dari total investasi nah sekarang kalau kita lihat mengenai tingkat upah tingkat upah di seluruh sektor kita itu belum ada yang UMR sebenarnya paling kecil itu di jasa lainnya itu 1.700.000 kurang lebih kemudian paling besar itu adanya di sektor pertambangan dan penggalian 4,7 juta tapi yang di penggalian ini jumlah tenaga kerja yang ada di sana hanya 1% kurang sementara sebagian besar itu adanya di pertanian kehutanan dan perikanan itu angka upah rata-rata per bulan itu 2,0% 2 juta maaf 2 juta rupiah per bulan kemudian yang kedua itu adalah sektor perdagangan eceran itu angkanya sekitar 2,4 juta oleh karena itu kalau kita bicara UMR bicara upah sebenarnya teman-teman di syarikat pekerja itu sudah jauh lebih bagus dibandingkan kondisi yang dialami oleh rata-rata tingkat upah yang diterima oleh pekerja Indonesia terutama yang adanya itu di sektor non-besar itu yang ada di UMKM ada di sektor informal dan sebagainya sehingga kalau harusnya yang dibikirkan adalah tingkat upah yang masih kecil ini bukan yang sudah bagus karena kalau yang diburu itu yang di syarikat pekerja kerjanya di usaha besar upahnya sudah bagus dapat berbagai macam kompensasi sampai kalau mau PHK tidak berani usaha besar karena seperti itu tuntutannya tapi kalau yang di sektor lain mereka tidak akan mendapat kemewahan kemewahan semacam itu ini saya kira fakta ini bukan data-data ini adalah data resmi yang dikeluarkan oleh nah kalau kita lihat penyebaran UMKM tadi saya katakan yang paling banyak itu adanya di sektor pertanian yang tadi tingkat upahnya paling kecil sekitar 2 juta kemudian sektor perdagangan hotel dan restoran itu adalah sektor kedua yang yang besar yang tentu harus kita pikirkan bagaimana membuat sektor ini menjadi lebih lebih baik nah kita punya problem ya berkaitan dengan undang-undang kita yang tentu nanti akan diperbaiki dalam omnipus itu pertama adalah kriteria usaha ini terlalu banyak sekali kriteria tiap-tiap lembaga punya kriteria sendiri dan bahkan yang ada dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 itu malah tidak dipakai karena BPS punya kriteria sendiri Bank Indonesia punya kriteria sendiri kriteria misalnya misalnya disini ada bank antarbank saja ada bank mandiri bank BNI BRI itu punya kriteria yang berbeda-beda yang semuanya tidak berdasarkan kepada undang-undang sehingga praktis sebenarnya kriteria dalam undang-undang itu tidak dipakai karena bank juga punya pajak sendiri juga punya kriteria sendiri sementara kriteria yang kita punya itu sudah tidak kompatibel dan sudah kalah bersaing dengan kriteria yang ada di negara lain sudah terlalu kecil kriteria terlalu kecil misalnya kita bandingkan dengan Vietnam misalnya kita itu yang disebut dengan usaha kecil omsetnya itu maksimum hanya 2,5 M padahal di Vietnam saja itu sudah mencapai 200 oh sorry ada 50 yang kecil ini 50 miliar ini di Vietnam negara yang dulu ikut kita kemudian kalau kita lihat kapitalnya asetnya itu sekitar 12 miliar di kita itu sekitar 500 miliar 500 juta maaf di kita sehingga dengan Vietnam saja kita ketinggalan bagaimana kita bisa membawa UMK ini bersaing di global kalau memang kriterianya saja sudah ketinggalan dibanding dengan India juga demikian yang mikro saja sudah 9,6 miliar yang kecil itu antara 9,6 sampai 144 miliar jadi yang kecil nah di kita masih begitu kecilnya ini Singapura juga demikian yang mikro saja sudah 10 miliar turnovernya omsetnya yang kecil juga demikian nah ini saya kira sejalan dengan studi yang dilakukan oleh UKM Center dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2018 itu menyimpulkan begini definisi UKM yang digunakan di Indonesia saat ini baik dasarnya omset aset maupun tenaga kerja masih terlalu kecil dibandingkan dengan negara-negara bersahing seperti Tiongkok Malaysia ataupun Vietnam jadi suatu perusahaan dapat dikategorikan usaha besar di Indonesia tetapi di negara lain itu masih dinyatakan sebagai usaha kecil sehingga usaha-usaha lain di negara lain masih mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk bersaing di Indonesia sudah dicaput proteksinya pun sudah dihilangkan ini saya kira problem yang tentu nanti kita harapkan di Omnibus Law ini bisa dilakukan koreksi mengenai hal tersebut nah maka dari itu saya ingin cepat saja ya saya ingin merekomendasikan tentang masukan-masukan untuk Omnibus Law terutama yang berkaitan dengan UMKM ini pertama tentang kriteria ini kita usulkan mikro itu antara 200 juta sampai 2M kecil itu antara 2M sampai 10M menengah 10 sampai 40 dan besar dari 40 ini dari segi omset menurut asetnya sampai dengan 300 juta mikro kecil itu antara 300 sampai 5M menengah 5 sampai 15M dan besar di atas 15M menengah kerja itu antara 5 sampai 8 itu di mikro kecil itu 8 sampai 40 dan menengah itu 40 sampai 150 nah ini saya kira ini pun masih masih jauh ya dibandingkan dengan Jepang Jepang itu kriteria mengenai jumlah tenaga kerja itu sangat luas sangat besar jadi kemudian usaha-usaha yang kecil yang mempunyai per tahun itu menurut saya bukan usaha yang sesungguhnya mereka itu ada di situ sebenarnya karena terpaksa saja hari ini dagang koran besok jadi kuli bangunan lusa ganti dia dagang pasir berikutnya ganti bakso itu bukan disebut usaha tapi mereka memang terpaksa dia karena tidak ada pekerjaan dia usaha serabutan tapi anehnya ini sering dikatakan begini itu kan karena UMKM kita sangat inovatif bisa bergerak ke sana kemarin ini saya kira salah pengertian seperti itu yang sebenarnya mereka itu memang karena kerjaan lah dia pindah-pindah dari satu penghasil uang ke kecil ini saya kira yang pertama yang kedua tentang perpajakan perpajakan ini perlu disederhanakan administrasinya karena memang yang sekarang itu membuat laporan itu kan susah sebenarnya dengan tingkat pajak final 4,8 diberikan final itu masih lumayan namun demikian itu hanya tiga tahun setelah itu tidak artinya apa artinya kalau begitu dia tidak dia harus normal dia harus bikin laporan pembukuan berapa penjualan berapa pembelian bukit lapanya seperti apa itu hampir-hampir tidak bisa dipenuhi karena mereka harus mengangkat seorang tenaga pembukuan atau akuntan yang bayarannya itu cukup besar yang tidak mungkin dibayar oleh mereka misalnya kalau satu usaha punya omzet 2 miliar katakan setahun itu kalau dia harus bayar tenaga akuntan 5 juta per bulan itu sudah 60 juta padahal untungnya saya tidak akan sampai 60 juta jadi sudah tidak mungkin kalau dia melakukan itu oleh karena itu perpajakan itu harus tetap disedarnakan kemudian tingkat perlu diperbesar karena kalau kita ambil contoh seorang perdagang handphone misalnya di ambasador dia jualan handphone 5 unit kemudian katakan 1 unit itu 3 juta itu sudah 15 juta per hari itu setahun bisa 5,4 M tapi untung dari satu handphone itu paling antara 50 sampai 100 ribu jadi total sehari barangkali 500 ribu dengan pekerja yang 4 orang itu sudah susah bagi dia untuk bisa hidup 4 orang mau digaji berapa dengan sehari berapa kalau hanya dapat 500 ribu belum untuk sewa kiosk dan sebagainya ini saya kira bisa dilihat di lapangan demikian juga seorang pengubung rajin kusen itu juga tidak mungkin bisa mampu melakukan karena itulah perpajakan UMKM ini perlu untuk diberikan perhatian khusus supaya mereka bisa hidup dan bisa bersaing dengan yang lain kemudian juga pembiayaan UMKM ini saya kira penting kita lihat data ini menunjukkan dari seluruh kredit yang di kucurkan oleh perbankan itu yang yang memperoleh kredit itu hanya 11% dari total UMKM yang lainnya ini tidak mendapatkan karena berbagai alasan satu diantaranya karena memang mengajukan rurit kebang itu administrasinya tidak mudah karena itu kita ingin bahwa ada sesuatu yang konkret di dalam Omnibus dalam undang-undang yang lama itu lebih banyak normatif di sana dikatakan bahwa pemerintah harus mendukung pembiayaan bagi UMKM tapi kayak apa pembiayaannya itu itu yang belum jelas seharusnya misalnya harus ada yang tegas-tegas saja misalnya ada persentase tertentu bahwa sebut saja 10% atau 20% dari portfolio perbankan itu memang disalurkan untuk sekecil menengah misalnya atau dibentuk aja misalnya bank khusus yang menangan itu jadi memang menjadi konkret kalau sekarang di undang-undang yang lama itu kan juga ada mengenai mendukung pembiayaan bagi UMKM tapi normatif sehingga di lapangan susah demikian juga misalnya bantuan subsidi bunga itu juga disebut dengan angka tertentu yang konkret sehingga kemudian di lapangannya mudah dilaksanakan nah ini kalau kita lihat sebenarnya pangsa dari kredit itu sendiri juga sebagai besar masih usaha menengah ada 44% yang tadi saya katakan ini kriterianya cukup cukup miliar ada rentang yang terlalu jomplang kalau usaha kecil itu antara 0 sampai 2,5 miliar tetapi menengahnya dari 2,5 miliar sampai 50 itu terlalu jomplang nanti kita usulkan nah kemudian yang berikutnya adalah penyederhanaan perizinan saya kira ini menjadi penting ya karena memang mendaftarkan misalnya pedan usaha saja tadi itu Pak Emil mengatakan hanya untuk ganti juta sekarang OSS misalnya OSS itu kan mempermudah tapi untuk bisa mendaftar di OSS itu harus merubah dulu namanya apa namanya itu KLBI itu ya klasifikasi usahanya itu kalau itu tidak dirubah maka tidak akan diterima oleh oleh Menkumham karena disana sudah berubah semuanya masuk ke BKPN pun juga tidak bisa akhirnya untuk merubah itu saja biayanya 7 juta untuk bikin akte itu itu bayangkan kalau kemudian jumlah usaha kecil itu 60 juta kalikan dengan 7 juta itu berapa triliun uang yang hilang hanya untuk pergantian seperti itu yang terima siapa yang terima adalah notaris ini saya kira hal-hal yang mestinya tidak seperti itu jangan dibikin sulit yang kemudian juga ketika masuk ke BKPM NIB nomor identifikasi bisnis itu juga terbatas saya kira masalah perizinan ini perlu dipikirkan disederhanakan mungkin perizinan kalau bisa tunggal kemudian juga berbagai macam sertifikasi sekarang itu kalau kita punya hotel kecil misalnya hotel non-bintang punya kakek-kakek atau nenek-nenek itu itu macam-macam sertifikasi sertifikasi profesi sertifikasi layar usaha sertifikasi kesehatan yang semuanya memerlukan uang padahal ketika itu disertifikasi nanti si tenaganya dapat sertifikasi dapat sertifikat dia pindah ke tempat lain dengan sertifikatnya itu jadi kadang-kadang ini gak adil yang 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 usaha kecil setelah dapat dia mencari tempat di tempat lain yang lebih baik di usaha besar nah saya kira sertifikasi ini perlu di bermudah diperlancar termasuk misalnya sertifikasi halal itu bayangkan kalau seluruh UMKM diwajibkan melakukan sertifikasi halal saya kira sangat runyam mengenai hal ini kemudian masalah pemberdayaan saya kira ini bagian penting juga karena memang UKM itu punya masalah di prasarana sumber daya manusia masalah pemasaran masalah jaringan usaha kemudian teknik produksi teknologi inovasi saya kira ini hal-hal yang yang menurut saya di dalam undang-undang sebelumnya sudah ada cuman memang tidak konkret bagaimana yang harus dilakukan masalah kemitraan kemitraan itu juga seperti apa ada di sana definisi tapi bagaimana sebenarnya merealisasikan itu masih belum konkret saya kira ini pengantar dari saya dan mungkin satu lagi sedikit saja mengenai kooperasi saya kira ada usulan dari dari omnibus itu bikin kooperasi cuma tiga orang gitu kalau kooperasi itu tiga orang bagaimana itu pola pikirnya ini saya enggak mengerti kalau ada petani masing-masing punya setengah hektare kemudian bertiga bikin kooperasi jadilah satu setengah hektare terus bisa bikin apa kooperasi dengan satu setengah hektare orang yang ada sekarang itu 20 orang saya kira ini perlu juga dipikirkan secara terima kasih saya kira cukup demikian Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masukannya bernas kali ini sudah bergabung juga bersama kita Wakil Ketua DPR RI Bapak Rahmat Gopel yang selalu dirahmati Allah jadi dari tadi beliau ngangguk-ngangguk betul Pak Iwan nanti akan diundang khusus sama Wakil Ketua DPR selanjutnya kesempatan kami selamat siang Pak Rahmat untuk membuat tanggapan dan masukannya monggo kita mulai dari P3 Pak Samsu Rizal atau yang lain lanjut Pak Samsu Rizal atau P3 Pan ada Pak Kernas Pak Wili Pak Wili nggak ikut Pak Kernas bagi-bagi tugas omong bagi tugas silakan Buya Gus Pardikaus Pak Wili Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam terima kasih pimpinan dan anggota yang saya hormati Pak Ketua tadi saya siap P3 cuman lagi di mute yang saya hormati Bapak Narasumber yang sangat luar biasa memberikan sukan saran serta pendapat beliau yang memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi kondisi UMKM tentu informasi yang beliau sampaikan ini sangat berharga bagi kita dalam rangka merumuskan RUU tentang cipta kerja terutama yang berkaitan dengan masalah UMKM saya 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 adalah orang yang juga dulu pernah jadi pengusaha UMKM dan pernah juga jadi ketua kacin membidangi UMKM jadi sangat kita rasakan apa yang disampaikan oleh Bapak Iwan tadi tentang kondisi objektif bagi para pengusaha yang ada di Indonesia oleh karena itu tentu saya berharap kepada kita bersama terutama Panja yang membahas tentang RUU ini agar kita pro kepada UMKM ini pro dalam artian adalah sangat proporsional dan profesional dimana beliau mengatakan tadi bahwa jumlah pengusaha UMKM itu jumlahnya 97% kemudian yang usaha besar itu hanya 3% begitu juga tentang lapangan pekerjaan tentu ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa kita tentu saya berharap kepada dan mengimbau juga kepada kita bersama tentu kita lebih fokus kepada pengusaha pengusaha UMKM tersebut baik dari segi jumlah unit usahanya ataupun dari segi serapan tenaga kerjanya artinya kita lebih fokus kepada UMKM dan jangan terlalu besar porsi kita dalam rangka menjaga memelihara yang usaha besar itu ini ini realitas jadi oleh karena itu saya sangat menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Iwan dengan data-data yang empirik dan lain sebagainya kemudian juga keluhan dan saya sekarang ini masih pengusaha Pak Iwan memang apa yang beliau sampaikan adalah itu kami rasakan juga bagi pengusaha sekarang ini jadi artinya adalah yang menjadi persoalan itu adalah masalah perpajakan masalah ribet dalam berurusan banyaknya biaya yang dikeluarkan kemudian banyak aturan-aturan yang dibuat baik oleh pemerintah pusat dan oleh pemerintah daerah oleh karena itu saran saya kepada kita bersama terutama kepada pimpinan Pak Willy yang yang saya banggakan ini untuk menjadi catatan penting bagi kita masukan dan saran yang disampaikan ini apalagi yang dikatakan sekarang ini judul daripada RUU ini adalah cipta kerja yang menciptakan pekerjaan itu lebih banyak para pengusaha UMKM oleh karena itu kita harus fokus kepada UMKM ini barangkali itu saran dan pendapat saya mudah-mudahan kita memberikan apa perhatian yang luar biasa kepada UMKM sehingga jangan ada kesan dari masyarakat bahwa cipta kerja sekarang ini sedang disorot sedang menimbulkan berbagai pendapat kalau kita pro kepada UMKM barangkali mungkin berbalik pikiran masyarakat LSM dan lain sebagainya terhadap apa yang sedang kita bahas barangkali demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kembali ke Pak Pak Ketua Pak ya sebentar Pak Samsurizal Agus Pardigaus ini Buya atau pengusaha dua-duanya Pak dua-duanya dua-duanya silahkan Pak Samsurizal ya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya saya ucapkan selamat menyenggarakan ibadah puasa pada hari ini hari ke-12 Ramadan kita hari ke-13 Ramadan kita yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPR RI Pak Rahmat Goebel yang sudah hadir bersama kita pada hari ini dan Panja Pak Willy yang dengan sangat semangat dari beberapa hari ini sudah bersatu rahim dengan kita dan yang kami banggakan pada hari ini kita dapat mendengarkan pencerahan dari Bapak Emil Alifin dan dari Bapak S Iwantono PhD dan tentunya rekan-rekan balik yang berbahagia senang sekali kita dapat mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh kedua pembicara kita sebagai narasumber untuk RUU untuk penciptaan pelapangan kerja kita sampai dengan hari ini Panja sudah mendengarkan mendengarkan tujuh pembicara mulai dari Pak Jisman Semanjunta Pak Simanjorang dan Pak Yus Rizal Bambang Kosowo dan Satyarin Aryananto beberapa hari yang lalu dan pagi ini kita sudah dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Emil Alifin dan dari Pak Dr. Iwan Iwantono PhD Bapak Ketua dari yang sudah disampaikan dari ketujuh narasumber tersebut berkaitan dengan pencerahan mereka berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas RUU cipta kerja ini lima dari pembicara tersebut adalah bicara soal bagaimana mengembangkan ekonomi Indonesia dan dua dari pembicara itu menyorotnya dari aspek hukum itu yang kami catat dari yang sudah disampaikan khusus pada hari ini kita dapat mendengarkan baik itu dari Pak Emil Arifin sebagai pelaku pengusaha bersama dengan Pak Gaus untuk usaha kecil menengah dan usaha mikro kecil dan menengah ini dan kepada Bapak Iwantono kedua-duanya memberikan penekanan kepada bagaimana membangun ekonomi Indonesia ke depan oleh karena itu para kesempatan yang berbahagia ini kami dari fraksi partai P3 saya Sam Serizal mengusulkan dalam pembahasan RUU yang disangkutkan ke dalamnya Omnibus Law untuk pembahasan ini saya ingin menyarankan agar tadi yang disampaikan oleh kedua pemisara itu kiranya memberikan penekanan sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Gus Pardigaus kepada pembangunan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro ekonomi kecil masalah mikro usaha kecil Pak Gus Rizal tidak usah dipegang mic-nya krese-krese kesehatan gantengnya baik Bapak terima kasih Pak jadi dapat kami sampaikan khusus dengan usaha kecil menengah ini kami menyorot dari apa yang ingin kita masukkan ke dalam perancangan undang-undang ini kendaknya diberikan penekanan sebagaimana dikatakan beliau tadi menarik yakni memberikan penekanan kepada perubahan kriteria ini tahap awal banyak sekali persoalan yang kita hadapi dengan kesini menengah ini tapi khususnya dalam perancangan undang-undang ini kami mengutip tadi yang saya ingin ke beliau saya kira ini betul sebagaimana yang tipe hari juga saya katakan di negara luar itu berkaitan dengan perkembangan ekonomi global itu sudah melakukan perubahan-perubahan dan menyesuaikan dengan perubahan ekonomi global itu walaupun dalam suasana yang ekonominya sedang melambat saat ini tapi mereka sudah melakukan penyesuaian seperti juga yang dikatakan tadi ada dari Vietnam ada dari Singapura ada dari India itu sudah melakukan perubahan khususnya untuk kriteria ekonomi kecil dan menengah tadi nah kita yang kita katakan usaha besar di kita itu dari aspek baik itu dari omset baik itu dari dari tenaga kerja yang diserap maupun dari permodal yang digunakan dari aspek dari sisi-sisi itu yang dilihat kita masih mengatakan usaha kita itu sudah usaha besar padahal di bandingan dengan yang lain kita belum apa-apa akibatnya pengusaha yang sebenarnya mendapat bantuan tidak mendapatnya apa-apa karena mereka sudah dikriteriakan dalam usaha besar jadi saran kami ketika nanti kita akan memberikan penekanan sebagaimana dikatakan oleh Pak Guspar kepada usaha kecil mikro dan menengah ini usaha mikro kecil dan menengah ini kira-kiranya kita mau ingin mendekankan agar dimasukkan unsur atau faktor soal kriteria itu pertama yang kedua kami tetap juga memberikan penegasan sebagaimana yang kami sampaikan dulu kiranya undang-undang ini bicara juga soal peluang cipta kerja yang dikaitkan dengan investasi tidak bisa tidak bagaimana kita bisa melakukan upaya penampungan tenaga kerja kalau investasinya tidak kita punya karena itu saran kami tidak lain tidak bukan bagaimana iklim investasi atau ekosistem investasi ini kita benahi di negara kita ini ini berkaitan dengan pola perizinan yang akan diberikan oleh pemerintah baik itu yang ada di pemerintah daerah maupun yang ada di tingkat kabupaten dan provinsi terutama juga iklim investasi yang diciptakan oleh pemerintah pusat kami harapkan untuk tidak terjadi tumpang tinggi pola pengaturan perundangan yang mengatur tentang sistem atau ekosistem investasi sehingga peluang untuk investasi ini besar mereka mau menanamkan modalnya ke tempat kita itu bila mana iklim investasi memang dimungkinkan termasuk yang jadi pertimbangan mereka adalah soal keamanan dan kenyamanan berusaha dan sistem stabilitas politik di dalam negeri kita kalau di kementerian kita saja adu-adu jotos misalnya kita katakan menteri ini mengeluarkan peraturan yang begini yang menteri ini mengeluarkan peraturan yang begini yang kedua itu tidak sejalan ini yang kami katakan istilah adu jotos itu artinya tak sejalan nah ini yang kita mau luruskan dulu dan ini akan menjadi penilaian dari pihak mereka dari luar oleh karena itu iklim investasi ini mesti kita bangun dengan sebaik-baiknya nah berikut yang ingin kami sampaikan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan juga berkaitan dengan terakhir apa sikit lagi Pak sikit lagi besarnya investasi dan ruang yang dikembangkan yang dihasilkan oleh usaha kecil dan mikro dan menengah ini baik itu dari aspek besarnya produk domestik bruto yang akan disumbangkan oleh usaha kecil menengah ini sampai dengan 60-70% itu ditambah dengan serapan tanggal kerja sampai dengan 57% tidak bisa tidak kita mesti memprioritaskan kalau memang ini namanya undang-undang cipta kerja kita mesti prioritaskan bagaimana pemerintah memberikan bantuan kepada usaha kecil menengah dan mikro ini untuk bisa mereka masuk ke ases apa yang menjadi sorotan Taiwan tadi itu ini yang kita katakan kita itu lemah dalam ases permodalan usaha kecil menengah kita bisa mendapatkan modal tadi disebutkan disini angkanya 11% dari sekian 120 juta sekian itu yang mendapatkan bantuan pemodalan itu hanya 11% dari usaha kecil menengah itu sisanya 80% tidak mendapatkan apa-apa dan ada juga yang tidak bisa mengajukan bantuan karena tidak menetapnya persyaratan karena itu ini yang kita lakukan yang kedua pembinaan manajemen jadi mesti dimasukkan dalam rancangan undang-undang ini bagaimana pembinaan manajemen usaha mikro kecil menengah ini oleh pemerintah secara permanen melalui kementerian yang terkait katakanlah Menteri Kooperasi usaha kecil menengah kemudian Menteri Pendagangan dan Menteri Perindustrian semuanya persatu padu dalam satu langkah yang jelas untuk membina UMKM ini di Indonesia kemudian yang menjadi kesulitan dalam UMKM ini adalah masalah pemasaran marketingnya baik itu soal packagingnya pembungkusannya pemerekannya dan kualitas produksinya dan stabilitas istiqomahnya mereka dalam kualitas nah ini perlu dibenahi dan semua itu diatur dalam omnibus flow sehingga ke depan itu kita tak perlu lagi membina usaha besar mereka pertama serapan tangga kerja yang kecil kemudian mereka menggunakan teknologi yang tidak menyerap tangga kerja dan yang paling penting juga mereka itu sudah punya banyak modal besar oleh sana itu kita tetap memberikan kalau namanya rancangan undang-undang penciptaan lapangan kerja maka kita mesti tidak bisa tidak dari tujuh pembicara yang sudah kita dengar lima pembicara memberikan penekanan kepada bicara soal ekonomi sedikit sekali mereka bicara soal omnibus flow yang dikaitkan dengan tata acara bagaimana kita berikut menarik atau membenahi peraturan perundangan yang ada walaupun dalam ini barangkali Pak Profesor Bambang Kisowo yang hari ada pandangan sedikit berbeda sama kita mereka tidak mengatakan beliau tidak mengatakan tidak perlu perubahan saya kira perlu undang-undang itu yang kita mau benahi yang menyimpang atau tidak sejalan dengan kondisi sekarang ini yang kita akan benahi karena itu omnibus flow ini dikaitkan bagaimana undang-undang itu dibikin sejalan dengan situasi perkembangan ekonomi global saat ini sampai kita juga benahi undang-undangnya sehingga apa yang menjadi visi kita menjadi lima terkuat ekonomi di dunia jadi lima negara yang terkuat ekonomi di dunia itu pada tahun 2045 itu dapat kita wujudkan dengan pembendahan undang-undang cipta kerja ini jadi kita benahilah semua-semua yang tidak sejalan dengan rancangan yang sedang kita buat sekiranya waktunya terbatas Pak Ketua terima kasih atas sempatannya kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Pak Samsur Rizal ya Pak kata Bu Rike kapan kita diajak rapat di vilanya ini Skotland ini jauh sekali Bu Rike harus kongkar berarti ya benar monggo dilanjut ke fraksi kebangkitan bangsa Pak Ibnu atau siapa partai kebangkitan bangsa ya Sukamto Pak Sukamto Pak Sukamto monggo diunjuk Pak ini bukan minuman Pak ini semprot ini Pak diunjuk ini baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Pimpinan bercerita Pak semuanya teristimewa Bapak Jenderal pengantin baru yang bahagia teriring doa semoga semuanya selalu sehat sehat amin amin Pimpinan yang kami hormati tadi kita menerima penjelasan dari paparan dari dua narasumber yang pertama Pak Emil Pak Arifin tentang pajak agar menjadi pajak final Pimpinan sekarang ini memang yang menjadi momok dari para pengusaha kecil yaitu soal pajak disamping tidak semua pengusaha kecil sudah menguasai tentang IT juga keterbatasan tenaga administrasinya sekarang yang pajak yang cukup memang merepotkan PPN PPH pajak daerah pajak kekayaan dan sebagainya dan sebagainya ini alangkah baiknya pajak final teristimewa untuk UMKM ini satu aja karena teman banyak yang tanggapan saya tentang Pak Emil Arifin sedangkan tentang apa itu dari Pak Iwan Pak Iwan cukup banyak sekali ya tadi bahwa terutama yang dikatakan Pak Iwan yaitu tentang sertifikasi tentang sulitnya perizinan kami merasakan sendiri pimpinan jawab Pak sekalian contoh yang kami contohkan di Jogja saja karena yang saya pahami adalah keadaan di Jogja ada salah satu perusahaan yang sudah mendapatkan izin tetapi izin itu terlalu banyak memberi suaranya hilang hilang Pak Pak Sukamto Pak Sukamto jadi terdengar Pak saya ulangi kalau dari awal belum tadi belum terdengar semua Pak Emil tentang pajak mohon untuk UMKM ini pajak final Pak Ketua jangan pakai masker kurang ganteng dulu Ketua sering mengkritik ya orang pakai masker Ketua Ketua ini dulu kalau ada orang pakai masker ditegur lanjut yang kedua yang kedua pimpinan dari Bapak Dokter Iwan tadi yaitu tentang sulitnya perizinan ini benar sekali orang yang mau usaha mau bayar pajak membantu pemerintah tentang keuangan tapi dipersulit amat sangat ini di Yogyakarta satu contoh hanya merubah izin merubah peralatan sampai dua bulan itu tidak selesai Pak Jendral ketawa-ketawa dengar ini ini apa itu ketua terdengar tidak ketua ketua jelas 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 sekali yang perlu diperjelas yaitu berikan batasan waktu perizinan untuk di Yogyakarta ya ya tidak semua ini mengurus izin usaha izin pertambangan dua setengah tahun belum selesai setelah selesai hanya mengajukan perubahan peralatan dua setengah tahun dua setengah bulan belum juga muncul ini memang ada unsur-unsur mempersulit situasi seperti ini kita ini sebagai pelindung rakyat dan dipilih oleh rakyat mestinya harus mempunyai aturan-aturan yang tegas izin usaha izin pengeringan izin bangunan ini harus ada batasan-batasan waktunya yang satu lagi Kepimpinan yang mempersulit yaitu tentang sertifikasi sertifikasi ini macam-macam senengnya panitia lelang aja membuat sertifikasi ini itu ini itu SADSKA SADSKA mestinya tidak harus seperti itu dua hal yang saya garis bawahi dan perlu ditindaklanjuti yaitu tentang mempermudah izin usaha serta mengurangi tentang sertifikasi sertifikasi demikian dajah pimpinan kalau mungkin nanti kami tambah kalau masih ada waktu karena teman-teman banyak terima kasih atas perhatiannya lanjut kita ke fraksi partai nasdem Bapak Taufik Basari atau yang mewakili siapa yang lain Pak Fauzi Amro ada tak wakili Pak kalau tidak ada Pak Pak Junius biru nah kita lanjut dulu terima kasih kalau tidak ada Kirindra Pak Heri Gunawan ada Pak Gai Pak Sodik oh saya Pak Henrik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pimpinan yang saya hormati berakan diri saya Sodik Pejahid baru aktif bergabung kemarin dengan teman-teman mendasekkan undang-undang pilkada terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya rekomendasinya kami catat dengan baik dan itu bagus sekali ada dua hal kecil yang ingin saya sampaikan pertama adalah soal koordinasi pembinaan UKM tadi bidang UKM sangat banyak sekali dan kita melihat juga omsetnya serta jumlah tenaga kerjanya pertanyaan saya adalah sejauh mana koordinasi pembinaan UKM untuk sebaran jenis UKM yang sangat beragam tersebut apakah Kementerian UMKM sudah mampu tidak melaksanakan pembinaan itu sebaik-baiknya untuk kepedoman kita dalam merekonstruksi dalam omnibus law itu yang kedua adalah perihal CSR sejauh mana selama ini koordinasi pemberian CSR untuk pembinaan UMKM saya melihat di berbagai daerah memang sudah ada forum-forumnya tapi mohon informasi sejauh mana efektivitas dari penggunaan CSR untuk pembinaan UMKM ini begitu pimpinan mungkin tambahan nanti dari teman-teman terima kasih Pak pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Sodik lanjut ke Pak Firman atau disini ada Pak Supriyansah di tunggu Pak Firman baik Alhamdulillah terima kasih pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat-sahabat saya dari Panja yang saya hormati pertama saya menyampaikan apresiasi kepada narasumber pada pagi hari ini karena kebetulan yang satu adalah dari praktisi dan kemudian yang satu adalah tokoh kooperasi sahabat-sahabat Pak Iwan Tono dan juga sebagai peneliti kalau tadi kita melihat dari materi yang disampaikan dari dua narasumber saya jalan dengan Pak Sam Surijal bahwa dari tujuh narasumber yang telah diundang sudah mulai mengerucut fokusnya jadi kalau saya kalau boleh saya sampaikan dalam forum ini adalah pentingnya daripada RUU Cipta Kerja yang sekarang kita bahas karena ini memang salah satu solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi baik pelaku usaha maupun juga yang disampaikan oleh para peneliti tadi tentunya di dalam pembahasan undang-undang ini kita harus melakukan formulasi-formulasi dan fokusing-fokusing ke arah tujuannya arah tujuannya adalah tadi dalam rangka untuk meningkatkan atau mewujudkan cita-cita bangsa ini adalah memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat seluas-luasnya itu didukung oleh data yang disampaikan Pak Iwan Tono tadi bahwa ternyata yang diributkan oleh kaum buruk ini mereka itu hanya anggotanya 3,3 juta sekian sedangkan yang sekian juta itu adalah yang jauh lebih besar itu yang tidak tersentuh oleh regulasi yang sekarang ini ada nah oleh karena itu saya rasa ini menjadi bagian penting pertama yang harus kita lakukan evaluasi dan kedua kami sepakat dengan sahabat-sahabat saya Buya Gaus tadi dan kemudian Pak Sam Surijal kita juga tidak bisa memilah-milahkan antara UKN dan pelaku usaha besar saya mengambil contoh Pak di beberapa negara yang pernah saya kunjungi di Itali terutama di Italia itu sinergi antara usaha kecil dan besar itu sangat luar biasa justru di Italia itu adalah yang namanya mobil Fiat pertama kali mereka itu menciptakan satu iklim usaha yang sifatnya itu saling mendukung bagaimana industri Fiat itu bisa memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kecil itu untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan usaha besar baik dari modal teknologi bahkan kalau di Jepang itu kooperasi di tingkat desa itu tidak ada lagi yang namanya petani yang memikirkan terhadap masalah bagaimana pasar bagaimana modal semuanya itu sudah kendalikan oleh kooperasi itu sendiri jadi saya rasa kalau kita mengajak gotong royong dalam konstitusi negara saya rasa kooperasi ini harus kita kembangkan tumbuh kembangkan kita hidupkan lagi apalagi sekarang ini kan sudah ada kebijakan pemerintah dan pemerintah desa bahwa pentingnya badan usaha itu BUMDES nah BUMDES ini juga jangan ditafsirkan bahwa BUMDES ini menjaduh kegiatan usaha yang siwat bentuk PT tapi BUMDES itu adalah idealnya adalah kooperasi tadi sehingga UKM-UKM itu bisa bergabung dalam satu kegiatan usaha kooperasi itulah itu yang akan menjadi penumpang perekonomian nasional kita saya mengambil satu analogi Pak kalau kita lihat gedung bertingkat di Jakarta ini Pak gedung bertingkat ini Pak dibangun bukan dari batu besar Pak gedung bertingkat ini fondasinya adalah batu kerikil itu batu besar pecah-pecah diaduk dengan cemen dicor itu menjadi sebuah kekuatan nah filosofi itu yang kami pakai Pak kalau ekonomi UKM kita itu bisa kita buat fondasi ekonomi kita maka gedung itu akan menjulang langit dan ekonomi kita bisa booming nah selama ini yang dilakukan oleh pemerintah ini memang mohon maaf kurang ada kepedulian ke arah sana saya melihat bahwa ketika 97 terjadi krisis ekonomi jam 8 ekonomi nasional kita penumpangnya itu hanya dua UKM dan yang namanya BUMN tetapi begitu ekonomi kita ini stabil UKM dilupakan lagi nah ini tentunya cipta kerja ini harus mengingatkan kepada kita nah tentunya harapan kami dengan yang Pak Sam Surijal tadi saya sepakat bahwa pengusaha besar ini harus menumpang keberadaan usaha kecil menengah baik dari aspek teknologi pemodalan kalau zaman Orde Baru itu dulu dikenal usaha kemitraan tapi kemitraan yang dikembangkan ketika itu adalah kemitraan bukan atas dasar saling menguntungkan tapi ketika itu adalah kemitraan atas belas kasihan nah yang kita harapan itu adalah kemitraan yang betul-betul disitu adalah mengembangkan satu kegiatan usaha yang atas dasar kebersamaan di dalam kembang ekonomi nasional kita jadi ini saya rasa menjadi catatan yang berikutnya kemudian mengenai masalah yang terkait dengan pendidikan kooperasi saya rasa sepakat dengan Pak Iwan Tono karena saya juga cukup aktif di dua UKM ini saya rasa kalau kooperasi itu tiga orang saya rasa ini bentuknya malah kayak CV jadi penguasaan nanti itu akan sulit pengkoordinasinya jadi saya rasa kooperasi itu tadi minimal 20 orang dan kemudian manajemennya bisa dimodernisasi katakanlah kooperasi nanti itu dibentuk CEO-nya nah CEO itu langkah-langkah mengambil kebijakan keputusan bertanggung jawab kepada yang namanya anggota untuk melapor rencana kerja bertahunnya keuangan dan sebagainya ini manajemen modern namanya nah ini yang harusnya bukan untuk kemudian untuk mengatasi persoalan sulitnya mengambil keputusan untuk keumahan dan kooperasi di mana tiga orang saya rasa ini tidak tepat nah mengenai masalah yang terkait dengan Pak Emil tadi betul Pak bahwa dengan otonomi daerah ini Pak ini juga Pak Sam Surijal ini pengalaman di pemerintah daerah cukup lama ini memang dilematis Pak dengan adanya kebijakan otonomi daerah memang pemerintah daerah ini kan dipacu untuk membangun daerahnya semaksimal mungkin nah kalau mereka mengandalkan dari anggaran APBN memang tidak bisa terpenuhi apa yang menjadi harapan para bupati sehingga bupati harus menggali PAD nah PAD selalu diambil jalan pintas dari mana ya dari retribusi sehingga disitulah konversi lahan pertanian menjadi area industri karena mengejar kontribusi mengejar retribusi nah retribusi ini dasar hukumnya adalah peraturan daerah nah ini yang sekarang menjadi persoalan oleh karena itu di dalam peraturan-peraturan yang akan diperbaiki dalam Omnibuslo ini kita menggunakan metode jadi kalau kita bicara dengan apa yang Pak Pak Bang kemarin Pak Bang Kusawa sehingga Omnibuslo ini kan metode ini undang-undang yang bukan luar biasa undang-undang ini adalah undang-undang yang setara dengan undang-undang lain tidak di atas konstitusi dan juga setara undang-undang karena ini hanya mencabut beberapa pasal-pasal yang ada di undang-undang yang kemudian dari pasal-pasal itu disederhanakan jika iklim investasi biaya jalan perekonomian kita biaya jalan usaha kecil menengah dan sektor informal yang jumlah cukup besar itu segala pendapat diakomong Malaysia Pak ya Pak Sam Surijal lulusan dari sana saya rasa tahu di Malaysia itu yang namanya pengusaha bumi putra itu luar biasa Pak jadi ini yang tentunya harus kita lihat bahwa Omnibusle ini tujuannya sangat baik namun kita memang terkecoh dengan apa yang saya minta Iwan Tonati betul kita hanya terkecoh dengan organisasi buru yang sistemik ya mereka punya orang-orang ahli yang seolah-olah menggunakan legitimasi organisasi internasional tapi justru itu merugikan kepentingan nasional kita yang jumlahnya hanya 3 juta kita lupa dengan jumlah yang sekian 10 juta tadi nah oleh karena itu mari kita sama-sama pagi ini kita mengerucan kembali bahwa ada kepentingan yang lebih sadar dalam Omnibusle ini bukan hanya masalah buru yang 3 juta tapi kepentingan nasional dalam masalah ekonomi ekonomi nasional kita yang akan ditombang oleh kebesaran daripada sektor informal dan usaha kecil menengah tadi mengenai sertifikasi sedikit mengenai sertifikasi Pak Iwan Tonol saya rasa ini juga mau dukungan dari para pakar karena memang sertifikasi halal ini Pak sertifikasi halal ini kan menjadi persoalan serius bagi usaha kecil menengah mengusaha kecil menengah sekarang itu sudah bisa mengemas produknya sudah mempunyai nilai tawar yang luar biasa bisa diekspor tapi persoalan ketika untuk mendapatkan pencantuman sertifikasi halal itu sulitnya luar biasa oleh karena dalam Uni Buslo ini tidak dihilangkan tetapi disederhanakan sehingga lembaga-lembaga agama yang nanti diendorse oleh MUI itu bisa mengeluarkan sertifikasi halal itu sehingga ada kemudahan dan itu bisa dilakukan di daerah-daerah saya rasa ini terobosan-terobosan dalam Uni Buslo ini sangat luar biasa namun tentunya sekali lagi saya menarik Pak Cip atau Pak Ketua kemarin saya dapat edaran buku ini ya tanya-jawab tentang Erup Cipta Gertia yang dicetak oleh jaringan bonus demografi ini menarik buku ini kecil tapi menarik jadi buku Saku untuk pemahaman pemahaman kita lebih mudah nah ini saya sedang mencoba menelusuri kalau nanti adresnya ada saya akan minta kalau perlu saya akan belilah untuk kita bagikan teman-teman baik itu buru apakah anggota DPR atau masyarakat supaya memahami tentang buku tentang Omni Buslo ini jadi insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa mendapatkan ini dan ini sederhana jadi buku Saku ini akan menjadi buku pedoman petunjuk yang sederhana sekali mengenai bonus demografi dan sebagainya jadi itu Pak Ketua yang saya sampaikan mudah-mudahan kita segera bisa mengerucut menyelesaikan RU ini karena krisis ekonomi sudah di depan mata tentunya ini harus kita selesaikan karena persoalan-persoalan ekonomi jangankan ada efek daripada pandemi sebelum saja tadi Pak Iwantono Pak Emil sudah menyampaikan sulitnya daripada dunia usaha kita khususnya sektor dan UMKM jadi itu silahkan nanti teman-teman bicara menami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Chief jangan lupa kirim buku sakunya ke tempat yang sedikit siap sedang saya telusuri ya sebelum Pak Supriyansa kita fraksi di perjuangan dulu berfraksi nanti habis itu baru saya buat ya Pak terima kasih Pak pengantin baru terima kasih Pak Turman Panjaitan atau Ibu Rike Dihabitaloka terima kasih Bapak Pimpinan mungkin kami sampaikan dulu bahwa kami mohon izin kepada Pimpinan ada dua yang akan menyampaikan pendapatnya pertama Pak Andreas yang kedua Ibu Dihab Dihabitaloka kalau diizinkan kami awali dari Bapak Andreas silakan Pak Andreas ya baik terima kasih pimpinan jadi yang menarik tadi telah disampaikan baik oleh Pak Iwantono maupun Pak Erwin Adikin bahwa kita tahu-tahu Pak Iwantono bahwa kita sebetulnya harusnya fokus kepada UMKM sebagai sumber penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi 97% tenaga kerja Indonesia dan ini sebetulnya yang dari dulu sedang diusahakan oleh DPR bahkan sebagai pansus kewirausahaan yang waktu saya ketahui kita sebenarnya berusaha untuk bagaimana memberdayakan UMKM kita sebagai penopang ekonomi nasional sumber inovasi dan kewirausahaan sehingga dapat menopang penciptaan lapangan kerja ini tetapi kembali kita juga telah waktu itu membahas bahwa ini kita harus keluar dulu dari kriteria yang ada di dalam undang-undang UMKM sekarang ini karena itu menarik sejalan dengan usulan Pak Iwantono namun kalau kita lihat di ketentuan pasal 1 ayat 1 itu disebutkan bahwa UMKM ini adalah sebagaimana dimaksud dengan undang-undang tentang usaha mikro dan kecil dan menengah karena itu kami mohon pandangan Pak Iwantono apakah kalau kita dan saya sangat sependapat mengenai perlunya dilakukan standarisasi kriteria baik ada di dalam UMKM sekarang ini maupun kriteria Bank Indonesia maupun lembaga-lembaga lain bahkan BPS kalau itu dilakukan apakah kita harus berarti memformat undang-undang ini UMKM ini karena tentu mengenai konsep kebijakannya tentu akan berbeda karena kita juga bicara bagaimana tadi yang usaha mikro ini yang merupakan jumlah 97% lebih daripada 98% persih dari usaha UMKM kita sendiri karena salah satu hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita menaikkelaskan UMKM kita dari yang mikro ini menjadi usaha kecil maupun nantinya menengah tapi kalau perubahan definisinya sudah berubah tentu tadi komposisinya akan berubah juga inilah sebetulnya yang perlu saya ingin mendapatkan gambaran karena sekarang kita dipatok di dalam ketentuan umum sehingga kalau kita lihat di bab 5 mengenai undang-undang cipta kerja kita UMKM ini memang sepertinya belum nendang atau katakanlah belum bisa menjadikan UMKM ini sebagai sumber penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi 97% tenaga kerja ini tadi saya tepat sekali Pak Iwan Tono tadi menyinggung beberapa termasuk misalnya kebijakan masalah pembiayaan kebijakan pajak dan seterusnya nah tapi kemudian yang akan dihadapi dan ini kita alami di dalam undang-undang pada saat membawa pansus undang-undang kegerakusahaan antara apakah angka-angka tadi misalkan jumlah pembiayaan waktu itu kita mengatakan sebanding dengan kontribusinya terhadap PDB atau penyerapan tenaga kerja atau mematok angka tertentu misalkan 30% itu pemerintah keberatan karena pemerintah berdari bahwa itu sebaiknya diatur di dalam peraturan pemerintah PT nah ini bagaimana pandangan Pak Iwan Tono tentang hal ini karena apakah itu harus dipatok sebagai undang-undang di dalam undang-undang yang menurut pandangan kami ini jelas merupakan bentuk keperbiakan negara terhadap pengembangan sektor ini demikian juga mengenai institusi kelembagaan seperti diketahui bahwa saat ini walaupun pengonglaan UKM di Indonesia dibawa tanggung jawab Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah tetapi terdapat 17 lembaga atau kementerian yang istilahnya ini membina atau UMKM kita ini bagaimana sinergi dan koordinasinya saya kira Pak Iwan Tono bekas juga dulu di Kementerian UMKM jadi banyak sekali kementerian lembaga yang melakukan pengelolaan ini dan ini di dalam undang-undang draft undang-undang ini juga belum disentuh padahal ini adalah hal yang sangat atau isu strategik yang sangat penting kemudian yang ketiga adalah masalah kemitraan apakah kemitraan mengenai usaha kecil menengah bahkan dengan usaha besar itu perlu diatur di dalam undang-undang ini juga tadi Pak menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Rien Arifin mengenai peran daripada kooperasi karyawan ini adalah Pak Emil tadi mengatakan betapa pentingnya kooperasi karyawan ini di dalam membantu karyawan ini adalah apakah bentuk kemitraan ini harus dicantumkan di dalam undang-undang kemudian juga mengenai pasar apakah perlu undang-undang mengatur untuk UMKM membatasi misalkan sektor-sektor tertentu itu hanya diperlukan oleh UMKM di satu sisi ini memang diinginkan UMKM tapi di satu sisi apakah ini tidak justru mengganggu fleksibilitas di dalam sektor-sektor usaha karena kita kan berusaha untuk mengurangi data negatif investasi termasuk apakah UMKM ini bisa dimasuki atau bisa bekerjasama dengan pihak asing jadi ini merupakan hal yang perlu dimatangkan dan tentu untuk kebijakan perpajakan kami sangat mendukung bahwa ini sebetulnya perlu kita review karena kelasnya UMKM tadi termasuk berbeda kita bisa bayangkan kalau semuanya berdasarkan setengah persen dari omset maka perusahaan-perusahaan yang katakanlah belum memperoleh profit ini juga akan mengalami masalah yang berikutnya adalah mengenai sebetulnya di dalam kita berbicara dengan struktur ekonomi kita jadi struktur ekonomi kita ini selain UMKM dan kita juga perlu masukkan kooperasi itu juga ada BUMN dan sektor swasta tadi Pak Iwan Tonos tidak langsung menyanggung sekarang kan banyak dilakukan termasuk anak-anak usaha BUMN yang masuk kepada sektor sektor yang seharusnya itu mestinya menjadi sektor usaha menengah kecil bagaimana apakah di dalam struktur ekonomi kita ini perlu kita masukkan di dalam undang-undang ini jadi saya kira memang kami sependapat bahwa memang usaha besar juga diperlukan tetapi kalau kita bicara penciptaan lapangan kerja maka fokus pertama saya mengatakan fokus pertama jadi saya sependapat pendapat dengan juga Pak Birma segala macam UMKM kita ini ketika waktu itu krisis tahun 98 2008 dia penopang ekonomi kita tapi pada saat ini apalagi krisis corona dia yang paling kena dampak karena itu mungkin saatnya ini adalah momentum bagi kita untuk bagaimana membuat kebijakan ekonomi yang bisa memberdayakan UMKM kita termasuk bagaimana sumber inovasi dan kewirausahaan ini bisa kita kembangkan kepada UMKM kita saya kira demikian terima kasih makasih Pak Andreas ada beberapa list yang mau bicara pertama Pak ada lagi habis itu izin budiah vitaloka Pak pimpinan ini budiah vitaloka ya cantik sekali saya izin Pak Hendrik Pak Hendrik habis itu Pak Sarmuji izin Pak Sarmuji oke silakan Pak Subriansa dulu terima kasih pimpinan yang sangat bijaksana Pak Wili Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya yang saya hormati pimpinan Pak Wili sama dengan Ibu Rike saya hormati dan kita banggakan bersama Ketua DPR yang tidak jenuh-jenuhnya hadir bersama kita terus terima kasih banyak Pak Pak Rahmat Gobel dan seluruh rekan-rekan panjang yang ada bergabung di virtual meeting pertama-tama saya mencoba mencoba memahami apa yang disampaikan Pak Asut Trisno tadi dalam pengaparannya bahwa salah satu kebijakan yang mesti menjadi perhatian khusus adalah soal pajak supaya UMKM kita ini bisa semakin bernafas menurut pandangan saya justru terbalik sebenarnya bukan pajak yang membuat mati UMKM tetapi saya setuju bahwa kita mengalihkan perhatian kita ke persoalan pajak untuk memandang persoalan usaha kecil saya setuju ancaman mati suruh UMKM kita sebenarnya menurut pandangan saya ini Pak Willi itu masuk pada pemasaran yang sulit pemasaran yang menjadi ujung tombang justru ini yang menjadi problem di tengah-tengah masyarakat kita banyak usaha yang tutup karena kesulitan pemasarannya baik di dalam negeri maupun untuk keluar saya maaf saya mencontohkan sedikit di semua wilayah di Indonesia ini tentu sudah ada usaha Alfamar Indomar yang ada masuk sampai tingkat pedesaan pada tahun 19 maaf pada tahun 2016 sampai 2018 18 saya adalah wakil bupati di kebupaten Sofens Lohi Selatan mengambil kebijakan bersama Pak Bupati sebelum saya mundur untuk mendaftar di PRRI bagi Indomar Alfamar dan sejenisnya yang tidak mengizinkan produk lokal untuk dimasukkan untuk dijual di tempatnya maka saya minta seluruh dinas tidak memperpanjang lagi isi usahanya saya minta kenapa karena produk lokal yang ada di wilayah kita itu tidak bisa bersaing dengan tempat minimarket itu kita berjualan di pasar pasar tradisional masyarakat kita dibanjakan dengan tempat yang sangat bagus pakai AC pakai cahaya yang sangat bagus akhirnya mematikan usaha kecil kita yang ada di daerah itulah yang membuat saya dengan Pak Upat waktu itu membuat kebijakan dan masih berlaku sampai maaf sampai hari ini yang ketiga bahwa kita tidak belum mampu mencontoh di Amerika di Amerika sudah mampu kita belum mampu menyamai sistem produk yang ada pemasaran yang ada di Amerika yang sudah 90% go digital di Indonesia hari ini kita baru masuk pada posisi 5% untuk go digital berarti memang ada ancaman pemasaran yang kita terima 200 ada 10 ribu bagaimana membangkit UMKM kita untuk bersaing dengan asing yang sudah menjadi ancaman serius itu yang ada di kepala saya sebenarnya ini Pak Wili bagaimana membangun rasa percaya diri UMKM kita dengan melahirkan produk-produk yang inovatif itu yang ada di pikiran-pikiran saya dan sekira ini ada solusinya kita telah menghadirkan undang-undang cipta kerja di dalamnya ada beberapa pelatihan-pelatihan yang ada mungkin ini adalah salah satu solusi sebenarnya bagaimana UMKM kita ini memiliki pelatihan-pelatihan secara profesional supaya bisa berkain dengan dunia luar di sana saya kira ini adalah pandangan-pandangan saya terkait tadi apa yang disampaikan kepada Bapak Bapak yang kedua Pak Sutrismu saya kira itu saja Pak Ketua terima kasih kesempatannya kepada saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh lanjut Ibu Diapitaloka yang tidak pakai rikel terima kasih pimpinan mencerahkan sekali ya artinya dari Pak Iwan Toroni kita memperoleh gambaran bagaimana konstruksi ekonomi kita selama ini yang terjabarkan dalam tadi berapa 43 403 604 peraturan yang bisa jadi selama ini dibahas secara parsial nah di di poin ini saya melihat kita perlu di undang-undang ini ini kan ada beberapa karakter investasi kayak misalnya atau badan usaha kayak kooperasi investasi kecil UMKM investasi mikro investasi kecil mungkin juga yang belum kita bahas investasi besar dan investasi asing nah apakah kita perlu membangun kluster-kluster investasi dan yang turunannya tentu adalah pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja saya pikir salah satu yang perlu diperhatikan juga politik ketenaga kerjaan atau tata kelola tenaga kerja yang juga menjadi bagian dari yang nantinya distribusi kesejahteraan nah tapi di samping itu apa yang kita bahas dalam undang-undang cipta kerja ini itu akan sangat apa ya akan mengkonstruksi bagaimana kekuatan Indonesia kekuatan ekonomi Indonesia ke depan kita banyak memakai latar belakang krisis 98 tapi saya rasa dalam situasi COVID ini kita menghadapi global krisis yang bisa jadi akan menghasilkan atau melahirkan satu sistem tata ekonomi baru dunia hari ini kita ada digitalisasi ekonomi ada juga problem dengan robot ya banyaknya tenaga kerja yang beberapa negara sudah menggunakan robot untuk tenaga kerja otomatisasi industri nah termasuk juga industri perpajakan dan lain-lain artinya kita menghadapi berbagai tantangan bagi bagaimana kita membangun konstruksi industri konstruksi investasi nasional kita untuk kepentingan nasional kita yang harus kita garis bawahi dalam pembahasan ini adalah bagaimana outputnya adalah untuk kepentingan nasional Indonesia dan tadi memang poin terbesar ternyata selama ini kekuatan ekonomi kita ada di UMKM nah UMKM berarti kan kita bicara peraturan yang secara vertikal misalnya antar kementerian ataupun secara vertikal misalnya antar pemerintah pusat pemerintah daerah atau secara horizontal dengan berbagai kementerian nah ini memang momentum yang bagus sekali untuk kita mereview satu dan yang kedua untuk kita juga mungkin mulai membayangkan bagaimana format ekonomi Indonesia ke depan yang kita bisa mungkin adaptasikan konten dari undang-undang cipta kerja ini dengan kontribusi kita terhadap bagaimana kita melakukan konstruksi ekonomi Indonesia ke depan nah tentunya saya tertarik dalam undang-undang ini apakah kita perlu meng-cluster kayak misalnya kluster tentang kooperasi kluster tentang usaha mikro dan kecil lalu kedua investasi besar ini kan masih masih belum ada bondrisnya belum ada batasannya kalau kita lihat dalam teks undang-undang ini semuanya masih menyatu antara investasi itu sendiri tapi investasi ini saya pikir perlu dijabarkan menjadi beberapa poin investasi karena kita ingin juga kooperasi sebagai soko guru perekonomian kita itu kemudian tidak ditinggalkan dalam konstruksi ekonomi baru Indonesia yang mungkin hari ini sedang kita berusaha untuk jabarkan dan kita diskusikan itu tadi jadi tawaran saya mungkin kita perlu membangun juga kluster-kluster investasi sehingga jelas investasi besar investasi mikro investasi asing kita juga tidak ingin setelah ini pasti semua bangsa akan berpacu untuk bicara pertumbuhan bicara ketahanan ekonominya setelah pandemi covid corona ini nah kita ingin Indonesia nantinya memang sudah menyiapkan landasan-landasan ekonomi yang berbasis pada kepentingan nasionalnya tidak kemudian kita latah dan tergerus lagi oleh oleh sistem ekonomi global yang ada kita ketinggalan lagi ternyata kan pertumbuhan selama ini tidak juga melahirkan satu kekuatan ekonomi fundamental yang bisa kita bangun kayak misalnya tadi gambarannya kita kategori mikro dan kecilnya jauh di bawah Vietnam atau Tiongkok atau India nah sedangkan kita selama ini kita sudah berpikir di imajinasi kita Indonesia ini sudah menjadi negara maju selevel Korea Selatan ternyata kenyataannya kan tidak bagaimana kita membangun industri nasional kita nah hal-hal ini saya pikir perlu kita perlu kita bahas secara secara rinci secara praktikal kita hitung kita karena ini mau gak mau kita sedang membahas satu perundang-undangan tidak hanya untuk menjadikan sebuah kebijakan itu menjadi bisa atau legitimate kita jalankan tapi bagaimana kita merekonstruksi sistem perekonomian sistem pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya mungkin itu yang saya pikirkan Pak Bili terima kasih kesempatannya terima kasih Ibu di Apitaloka puasa gak Bu maaf puasa puasa Pak kelihatannya kalau manis senyum itu bisa berpikir kalian lihat manis banyak agung lanjut Pak Hendrik terima kasih pimpinan Pak Wili yang arif dan bijaksana rekan-rekan anggota balik khususnya Panja Ciptaker yang saya hormati Pak Wakil Ketua DPR RI Pak Rahmat Gobel pimpinan saya di Lemhanas Kelombong pertama 2019 dan yang paling saya hormati narasumber kita di pagi dan menjelang siang hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat kita semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Pimpinan kalau kita mau menyimak apa yang dipaparkan oleh narasumber tadi sebenarnya ada getaran kegelisahan kalau kita mau jujur dan objektif ada getaran kegelisahan yang dipancarkan dari presentasi kedua narasumber tadi terutama dari Pak Emil dan Pak Iwan Pak Emil secara jujur dalam testimoninya menyampaikan bahwa memang benar memang produk-produk UMKM ini susah untuk bersaing dengan usaha besar itu satu faktor objektif yang terlihat kita pungkiri kita sadar betul bahwa dalam kerangka untuk menyerap tenaga kerja atau menciptakan lapangan kerja maka sektor yang harus mendapat perhatian itu adalah sektor UMKM karena dari lembaga manapun data statistik yang disajikan itu memang menunjukkan secara valid dan sah bahwa sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja nah tinggal bagaimana kita menjadi realistis apakah pemerintah harus terus-menerus menggambling membantu membiayai mendukung dan UMKM sehingga bisa bersaing dengan usaha besar karena itu tidak mungkin juga terjadi pemerintah tentu harus ada akan memfasilitasi dan memberi katakanlah pembinaan terhadap UMKM karena UMKM-UMKM kita ini juga harus memiliki mentalitas entrepreneurship jadi jangan sedikit-sedikit lalu harus dalam tanda kutip ya harus sedikit-sedikit minta keberbihanan pemerintah minta dukungan pemerintah dan sebagainya sesuatu yang tidak salah juga karena memang kondisi objektif lapangan seperti begitu UMKM-UMKM kita kan tidak mungkin bersaing dengan korporasi besar jadi kita harus memang apa ya menurut saya the beauty-nya adalah ini kan kita belum membicarakan undang-undang kita masih bicara rancangan undang-undang nah karena ini rancangan maka tersedia cukup waktu bagi kita terutama DPR untuk membahas materi muatannya memastikan materi muatan RUU ini semaksimal mungkin bisa mengakomodasi apa yang menjadi keinginan publik kita betul kita mengadopsi beberapa istilahnya apa ya semangat hukum yang dilakukan oleh beberapa negara tetangga seperti Project 30 di Vietnam atau Permudah di Malaysia atau Sunset Law di Thailand atau kita mengadopsi best practices dilakukan oleh negara-negara lain itu sesuatu yang tidak salah tapi perlu saya ingatkan bahwa filosofi bangsa itu etos kerja manusianya peradaban orang-orangnya aspek sosialnya dan sebagainya itu berbeda dengan kita jadi tentu saja RUU yang nanti akan kita garap dan akan kita produksikan atau kita hasilkan bersama pemerintah nanti kalau itu nanti disetujui harusnya suatu produk undang-undang yang betul-betul undang-undang yang berkarakter sistem perekonomian Indonesia dengan pasapa Pancasila yang mencerminkan nilai kekeluargaan botong royong dan lain-lain saya kira memang itu yang harus menjadi perhatian kita sebagai anggota Pancasipta Ker karena nanti diminyakan kita akan sajikan kepada pemerintah kita didasarkan atas satu pertimbangan yang sangat matang didasarkan atas satu renungan yang sangat dalam bahwa memang pemerintah memikirkan nasib rakyat pemerintah memikirkan bagaimana mengurangi kemiskinan dengan menerapkan tenaga kerja sebanyak-banyaknya pemerintah punya kepentingan juga punya tanggung jawab konstitusional untuk mensejahterakan rakyat ini itu sesuatu yang positif dari perspektif positif itu kita harus juga positif thinking bahwa tidak ada maksud yang buruk dari RUU ini yang hanya harus dilakukan adalah membahas dia secara hati-hati membahas dia membahas materi motanya secara seksama sehingga produk RUU kita kerja ini nanti pada saatnya kalau ditetapkan jadwal undang adalah satu produk undang-undang yang bermutu dan dihasilkan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR saya kira itu pandangan saya Pak Willy yang kebijaksana terima kasih terima kasih kakak Henry Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah untuk kita semua saya perpanjang dulu rapat kita 30 menit sepakat ya sempatan berikutnya kita berikan pada tadi yang Pak Sarmuji ya siap siap tuan mari Pak Sarmuji ya pertama saya menyambut gembira pemikiran Pak Emil tadi dan bukan hanya pemikiran bahkan sudah dipraktekan secara langsung di dalam perusahaannya yaitu dengan membentuk kooperasi karyawan di dalam perusahaan ini praktek ini sebenarnya banyak terjadi di negara-negara Skandinasia yang sistemnya lebih sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam sebenarnya lebih mendekati dengan demokrasi ekonomi yang kita gembor-gemborkan selama ini dimana karyawan itu memiliki peran di dalam perusahaannya dan syukur-syukur kalau bisa suatu saat karyawan itu memiliki saham terhadap perusahaan itu akan mendekati sebenarnya sistem demokrasi ekonomi dan kalau di Skandinav itu sistem pasar sosial itu satu hal yang menurut saya penting menjadi satu opsi bagi kebijakan politik ketenaga kerjaan kita selama ini politik ketenaga kerjaan kita itu lebih diwarnai oleh vis-a-vis antara perusahaan pengusahanya dengan pekerjanya itu yang paling dominan sehingga seolah-olah tidak ada satu visi bersama antara pengusaha perusahaan dalam hal ini dengan pekerjanya seolah-olah pengusaha itu mengeksploitasi tenaga kerja memeras keringat mereka hanya demi keuntungan perusahaan saja tapi Pak Emil tadi sudah membuktikan dalam praktek langsung bekerjasama antara pekerja dan pengusaha perasaan saling memiliki saling mengayom ini sesuatu yang sangat penting itu pertama ini akan berpengaruh terhadap cara pandang kita terhadap tenaga kerja kita selama ini terus terang tenaga kerja kita yang sering direpresentasikan oleh serikat-serikat pekerja dan serikat buruh itu kan tuntutannya selalu mengatakan job security atau upah yang lebih dominan tetapi dalam suasana yang kita saat ini terpuruk pengusaha terpuruk nyaris tidak ada solusi bersama yang bisa kita ambil kenapa? karena tidak ada satu kebersamaan antara pengusaha dan pekerja secara rasional barangkali serikat pekerja kaum buruh juga mesti belajar tentang dan saya yakin juga belajar sebenarnya tapi kepentingan yang lebih dominan suplai dan diman dari di pasar di pasar tenaga kerja kita kalau suplai tenaga kerja itu sangat besar sementara dimannya tidak ada otomatis akan banyak sekali pengangguran tapi kalau dimannya yang ini bisa di backup bisa dilandasi oleh undang-undang tenaga kerja itu meningkat pertumbuhan ekonomi meningkat investasi meningkat dimannya otomatis meningkat otomatis sebenarnya posisi tenaga kerja kita itu akan meningkat bergening posisinya juga akan meningkat itu kira-kira yang ingin saya sampaikan jadi kaum buruh yang direpresentasikan oleh serikat pekerja seharusnya tidak hanya berorientasi terlalu kuat terhadap job security upah tapi juga memikirkan bagaimana demand dan supply bagaimana membangun sense of belonging yang tadi dipraktikan dalam kooperasi dalam perusahaan dan sebagainya menarik ketua ini terima kasih terima kasih Pak Sarmuji Pak John Aziz mau bicara tadi terima kasih ketua singkat Pak John Aziz ya siap bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pimpinan DPR yang saya hormati pimpinan sidang hari ini yang saya hormati para narasumber Pak Emil dan Pak Ewan yang saya hormati dan kawan-kawan Panja yang saya hormati pada hari ini saya betul-betul sangat senang mendengarkan pendapat atau penjelasan daripada kedua narasumber ini Pak Emil mengacu kepada pengalaman hidup testimoni yang telah dilaksanakan selama ini mulai dari mempertahankan memperjuangkan dan membesarkan bisnis keluarga dari Ibu saya mengucapkan selamat saya bangga dalam konteks yang demikian bagaimana juga menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja bahkan saya mendapat ulasan dari Pak Emil di holdingnya beliau tidak ada serikat pekerja karena apa karena munculnya hubungan yang baik sebagaimana disampaikan oleh Pak Sarmuji juga tadi sehingga tidak ada tidak ada lagi muncul sifat curiga mencurigai tidak ada lagi muncul saya ditekan atau saya bagaimana karena hubungan yang baik antara pemberi kerja dan para pekerja terima kasih Pak Emil ini suatu pencerahan yang luar biasa saya pikir yang disampaikan yang kedua dari Pak Iwan mata saya menjadi terbuka pikiran saya menjadi terbuka bagaimana pentingnya artinya UMKM di Republik ini saya pikir kalau kita banding-bandingkan daripada mulai dari penyerapan tenaga kerja penyerapan investasi penyerapan dari UMKM ini yang sangat sangat luar biasa jadi menurut Hema saya pimpinan dan kawan-kawan anggota yang lain berkaitan dengan RUU ini sungguh-sungguh menurut Hema saya secara pribadi dan mungkin juga kawan-kawan sependapat dengan saya bahwa dengan kondisi kita pingin artinya hidup lebih baik dan memberikan suatu kesempatan bekerja yang lebih banyak kepada rakyat Republik Indonesia ini memang tidak ada lain tidak tidak ada kata-kata lain memang RUU ini sangat kita sangat kita perlukan memang RUU ini belum belumlah sempurna perlu artinya masukan-masukan makanya ini kita kita yang kita lakukan pada hari ini adalah artinya mengajak para narasumber narasumber pakar-pakar untuk memberi masukan nah berkaitan dengan hal itu bila mana artinya pembahasan RDPU ini sudah dianggap sebagai cukup saya pikir bagaimana kalau seumpamanya kita tingkatkan pembahasannya yang lebih selanjutnya karena mengingat RUU ini sangat dibutuhkan oleh Republik ini apalagi dikaitkan dengan musibah dunia yang ada pandemi COVID-19 ini untuk recovery-nya diperlukan suatu regulasi yang terukur yang positif saya pikir kalau seumpamanya sependapat kawan-kawan panjang kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya saya pikir demikian pimpinan sebagai tambahan karena pak pimpinan sudah ngedip-ngedip supaya diberhentikan terima kasih atas kesempatannya wabilahi taufiq walaidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum wabarakatuh izin SD Mejayati masih boleh pak ketua masih boleh masih boleh halo masih bisa kak ya baik terima kasih saya meneruskan apa yang disampaikan pak ajis dan saya kira itu sangat penting bahwa kita memahami betul dengan penjelasan dari pak Iwan dan narasumber yang lain tadi kita bisa memastikan bahwa kita sangat memerlukan supaya omnibus law atau rancangan undang-undang cipta kerja ini bisa dilakukan tahapan-tahapan pembahasan secara bisa lebih cepat apalagi tadi disampaikan bahwa meskipun belum masuk di dalam data-data kita dari pak Iwan data-data mengenai berapa terphk berapa kemudian dirumahkan dan yang lain sebagainya nah saya kira usulan pak ayis yang menyatakan bahwa pandemi ini kemudian berdampak kepada perekonomian nasional penurunan penerimaan negara lalu juga pengangguran yang lebih banyak bisa masuk menjadi salah satu konsideran pak jadi supaya ini juga untuk menunjukkan bahwa DPR RI dalam proses pembahasan cipta kerja ini juga mengakomodir memasukkan hal-hal terkait apa akibat dari adanya pandemi COVID-19 jadi itu saja yang bisa saya sampaikan karena itu menurut saya poin-poinnya itu nanti yang kemudian harus kita selesikan bagaimana dengan soal investasi yang menurut pemaparan pak Iwan tadi begitu banyak regulasi yang dianggap menghambat jadi saya kira ini penting untuk bisa kita masukkan di dalam konsideran dan juga nanti poin-poin di dalam pasar-pasarnya terima kasih pak terima kasih kita lanjut ke kita akan memberikan bidato politik yang singkat terima kasih pak terima kasih pak wili aditya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam pertama tentu saya mengucapkan kembali selamat menjalankan ibadah puasa dan izinkan saya juga menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Mas Didi Kempot yang menurut saya adalah juga salah satu sobat ambian saya sobat ambian yang juga menghidupkan UMKM di bidang industri permusikan kita seperti itu semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah yang kami hormati pimpinan DPR yang hadir dalam kesempatan ini pimpinan balek anggota panjang RUU cipta kerja pertama saya ucapkan terima kasih kepada dua orang narasumber yang luar biasa pada pagi hingga siang hari ini Pak Emil Arifin dan Pak Iswantono terima kasih untuk masukannya bagi kami ini memberikan pencerahan saya kira sebelum masuk ke poin-poin yang tadi disampaikan saya menggarisbawahi apa yang terjadi dialami oleh Pak Emil Arifin menurut saya ini juga dialami oleh mayoritas para pengusaha nasional kita baik usaha menengah kecil termasuk usaha besar tentu saja sehingga pada kesempatan ini saya kira tidak ada salahnya jika panjang RUU cipta kerja ini memberikan semacam rekomendasi yang tanpa harus menunggu pembahasan ini selesai tetapi karena harus ada langkah cepat maka ada beberapa diskresi hukum yang kita rekomendasikan untuk mengatasi dampak dari COVID-19 seperti masukan dari Pak Emil Arifin tadi adalah misalnya diskresi hukum terhadap PPH 25 bagi para pengusaha yang terkena dampak dari COVID-19 bagaimana ada keringanan pajak kalau bisa dihapuskan begitu untuk sementara waktu diberi berapa bulan sehingga ini menjadi langkah yang juga suatu keputusan politik legislasi yang diambil oleh Panja RUU Cipta Kerja lalu kemudian terkait hal yang seperti simpel tetapi menurut saya ini juga penting diberikan dukungan oleh kita dari Panja RUU Cipta Kerja adalah mengenai penyambungan PLN tadi ketika listrik harus diputus karena mereka juga tidak mungkin beroperasi listrik harus diputus bagi para pengusaha khususnya UMKM yang mengalami pemutusan listrik akibat tidak berjalannya produksi karena COVID-19 maka baik kiranya kita Panja RUU Cipta Kerja ini mengusulkan agar kelak penyambungan kembali digratiskan tidak ada pembayaran terhadap penyambungan PLN begitu kemudian saya kira itu dua poin penting yang bisa kita sampaikan pada saat ini juga dan mudah-mudahan disini karena terbuka untuk umum ada media yang bisa menguti persoalan pajak persoalan energi dan selanjutnya saya akan masuk pada persoalan undang-undang tadi tadi disampaikan juga oleh Pak Emil Arifin adalah tiga sokoguru ekonomi kita sistem demokrasi ekonomi kita sistem demokrasi ekonomi Pancasila tidak bisa karena itu adalah satu hal yang diletakkan oleh para pendiri bangsa kita dimana susunannya adalah kooperasi BUMN dan BUMD dan swasta lainnya swasta lainnya tentu saja dalam hal ini adalah kesadaran dari sistem demokrasi ekonomi Pancasila bahwa tidak mungkin negara menanggung segala hal sehingga diamanatkan bahwa sebetulnya swasta dilibatkan untuk memberikan kontribusinya pada kepentingan nasional kita kembalikan marwah undang-undang RUU baru rancangan undang-undang ini pada sistem demokrasi ekonomi Pancasila masukan dari kedua narasumber sangat menguatkan tadi ada keheranan dari Pak Iwan Tonol sebetulnya siapa ini yang menyusun draft ini saya juga sebetulnya secara pribadi saya ingin bertanya siapa yang menyusun draft ini karena ini sebetulnya banyak hal yang keluar dari sistem demokrasi ekonomi Pancasila namun bukan berarti dengan situasi ini tidak terjadi pendalaman justru dengan adanya pandangan-pandangan seperti itu membuat kita harus melanjutkan pembahasan ini untuk menerima masukan dari publik hal konkretnya adalah kebalik karena memang ini masih di klaster menimbang mengingat saya tidak bosan mengingatkan kita semua di bagian menimbang poin A bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan kehidupan yang layak melalui cipta kerja secara keseluruhan menimbang ini perlu di reformasi kembali direformat kembali di formasi ulang kembali pemilihan kata perlu kalau saya secara pribadi setelah mendengarkan paparan narasumber bahwa negara itu wajib bukan perlu saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan dalam setiap perjumpaan kita negara itu wajib bukan perlu melakukan berbagai upaya jika perlu maka orientasinya ini hanya akan terjadi perpecahan antara pengusaha dan yang bukan pengusaha karena negara tidak hadir maka negara wajib memenuhi hak warga negara bukan perlu itu pasal lamanat konstitusi lalu kemudian mengenai UMKM sendiri baik kiranya kita ini supaya karena dari masukan ini kalau kemudian kelak diputuskan dilanjutkan maka kita tidak melupakan pertemuan hari ini masukkan dari narasumber yang luar biasa bagaimana RU cipta kerja ini harus menguatkan UMKM dan industri nasional kita UMKM dan kooperasi tentu tidak bisa disamakan dengan modal besar seperti Pak Emil Arifin katakan tadi sehingga kalau kita lihat di undang undang UMKM yang ada kemudian di UMKM versi RU cipta kerja kriteria itu dihapuskan yang tadinya ada malah dihapuskan Pak Iwan yang saya hormati beri masukan kepada kami langsung kepada pasal-pasalnya Pak Iwan mohon secara tertulis ini kesempatan kita untuk memperbaiki kriteria itu diperkuat bukan dihapuskan sehingga kalau dihapuskan ini nanti diatur dengan peraturan perundang-undangan turunannya lama lagi padahal katanya untuk mempercepat bagaimana menanggulangi pasca COVID sehingga di dalam bagian UMKM ini juga bagaimana tadi disampaikan baik oleh Pak Emil maupun Pak Iwan kiranya dapat dimasukkan penguatan tentang kriteria kriteria UMKM dengan ada indikator skala modal omset aset skala tenaga kerja yang kemudian ini akan menyambung dengan skala upah sehingga kita memiliki satu sistem pengupahan nasional yang tidak disamaratakan tetapi berdasarkan kriteria saya kira jangan dihapus kembalikan lagi justru diperkuat kriteria UMKM memperlihatkan sekali lagi skala modal omset aset skala tenaga kerja yang nanti akan kaitannya dengan skala pengupahan sehingga sekali lagi sistem pengupahan nasional sekaligus akan dikoreksi dengan undang-undang yang akan kita lahirkan kemudian Bapak Ibu kita masukkan juga ini masukkan dari HIPI Himpunan Ikatan Pengusaha Peribumi Indonesia pada pertemuan sebelumnya juga searah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan Tono tolong TA juga dicatat bagaimana pembiayaan UMKM oleh negara sehingga kenapa tadi kami tekankan negara wajib karena kalau negara tidak wajib pertanyaan dari Pak Iwan itu tidak akan terjawab sehingga negara wajib bagaimana ada sistem perbankan perpajakan perizinan OSS sertifikasi termasuk sertifikasi halal dan pemberdayaan yang negara hadir memberikan ruang kepada UMKM kita nah kemudian juga tentang undang-undang kooperasi Pak Iwan dan terima kasih Pak Firman Subagio memperkuat prinsip kooperasi yang digagas oleh Hatta menurut kami adalah satu prinsip ekonomi yang sangat islamik tanpa perlu kita kemudian mengatakan syariah syariahnya ini sudah masuk secara secara keseluruhan di dalam sistem kooperasi kita sehingga praktek yang dilakukan oleh Pak Emil memperlihatkan tidak bisa kooperasi itu adalah akumulasi kapital atau akumulasi modal dan ini kemudian harus kita perkuat di dalam undang-undang cipta kerja kalau memang mau dilanjutkan keanggotaan yang tiga orang itu boleh membuat kooperasi bikin saja PT jangan bikin kooperasi berarti Anda punya modal kalau Anda punya modal Anda usaha sendiri kooperasi itu seperti yang dicontohkan oleh Pak Emil Arifin fakta itu adalah akumulasi dari anggota bukan kapital bahwa ada kapital yang kemudian mensupport terhadap kooperasi karyawan itulah yang harus kita perkuat dalam undang-undang ini kooperasi harus diperkuat dari sisi keanggotaan dan bagaimana negara kepada kooperasi yang ada di kooperasi karyawan kooperasi petani itu hadir begitu ya Pak Emil jadi tidak bisa diserahkan belum Pak sedikit lagi tidak bisa diserahkan 100% kepada pengusaha negara jangan tidak hadir termasuk dalam kooperasi karyawan terakhir ini juga penting tidak masuk dalam kluster ini tapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Emil dan Pak Iswantono rasanya kita tidak mungkin tidak memperhatikan undang-undang pelindungan dan pemberdayaan petani yang juga terpapar oleh undang RUU cipta kerja ini misalnya pasal 15 pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional ini diganti kalimatnya dalam cipta kerja pemerintah pusat melakukan upaya peningkatan produksi pertanian dalam negeri jadi tidak ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional ayat 2 nya kewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri dilakukan melalui pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan atau kebutuhan konsumsi dalam negeri seperti yang disampaikan oleh Pak Emil itu diundang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani tetapi di cipta kerja ini dihilangkan padahal nyata pengusaha mengusulkan ini ada kepastian terhadap produksi dalam negeri harus bisa memperkuat atau diprioritaskan untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri terakhir ingin saya sampaikan dari pertemuan kita yang luar biasa di bulan ramadhan ini hari ini pencerahannya adalah mengingatkan bahwa RUU cipta kerja ini jika ingin dilanjutkan tentu kita sepakat tadi bagaimana memperkuat UMKM dan industri nasional kita paling tidak prioritas industri nasional kita adalah industri sandang pangan papan industri bahan baku industri industri energi industri farmasi dan obat-obatan tradisional industri kesehatan dan yang terakhir adalah industri pariwisata mudah-mudahan itu menjadi catatan bagi TA kita karena apa yang disampaikan jangan sampai kemudian menguap saja dan kita tidak beranjak tidak ada resisi atau perbaikan dari draft yang awal diajukan oleh pemerintah mohon maaf terlalu panjang tapi saya kira ini menjadi poin yang penting dan tidak lepas dari catatan yang akan mempengaruhi keputusan kita manakala kita akan lanjut membahas undang-undang ini mohon maaf atas segala kekurangan jaga kesehatan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sebelum kita ke Pak Rahmat Gobel saya ingatkan kepada Ibu Bapak anggota Panja semua untuk para narasumber jawabannya tertulis ya jadi kita bisa jadikan apa yang dipresentasikan oleh Pak Emil dan Pak Iwan Peno itu menjadi masukan kita kata Ibu Bapak tadi dalam proses penyusunan BIM gitu ya tapi diminta closing statement sedikit oh boleh kalau closing statement kita berikan tapi ini dipanjang dulu ya panjang 10 menit atau 15 menit 15 menit 45 45 ya silakan Pak Rahmat Gobel ini sebentar ya Bapak Bapak yang saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam kita semua selalu dalam minat Allah Tuhan Yang Maisa saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang menyampaikan papakannya tentang UMKM dan juga saya sudah mendengar banyak masukan dari Bapak Bapak dan semuanya kita tambah lagi masuk lanjut saya ingin memberikan apresiasi kepada Mbak Rike yang sudah memberikan menjelaskan panjang lebar bahwa apa yang sudah kita dengar tadi saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan tadi kepada Pak Sutrisno Iwantono saya tadi mendengar presentasinya khusus mengenai UMKM ini memang 97% adalah UMKM tetapi apakah Bapak bisa bantu untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Mbak Rike yang saya tahu UMKM kita ini tidak sedikit juga adalah pedagang barang-barang import dari Cina main-mainan tekstil garmen yang menurut saya kalau kita berbicara UMKM itu kita harus punya bikar kita itu seperti apa maksudnya begini kalau saya berpikir bahwa bagaimana mengajak meningkatkan peran masyarakat memperkuat NKRI melalui UMKM ini sendiri jadi bukan sekedar hanya mendorong UMKM UMKM yang akhirnya justru malah melemahkan posisi kita sendiri misalnya handicraft mebel ini sebagai tabat-gabat setiap menaikan 1 miliar USD handicraft mebel itu bisa menyerap terdiri kerja 100 ribu orang belum lagi sektor garment garment ini jangan dilihat tekstil pakaian biasa tetapi misalnya kita punya bahan-bahan seperti batik tenun ikat songket ini kan punya nilai tradisional kita budaya kita jangan sampai ketika yang lalu sekarang kita setiap hari Jumat sudah pernah didorong untuk pakai baju batik tapi sebelumnya kita pernah mengalami sempat protes kepada Malaysia yang ketika Malaysia mengakui batik itu adalah produk heritage mereka karena apa? karena memang kita kurang menggaungkan produk angklub juga demikian Malaysia pernah hampir mengakui bahwa itu adalah produk heritage-nya mereka ini yang saya maksud adalah ini bagian UMKM juga yang maksud saya bagaimana peran masyarakat kita punya nilai tradisional adat-istiadat budaya yang mempunyai kekayaan jangan sampai justru UMKM ini kita dorong untuk memperkuat itu itu yang harus kita jaga belum lagi makanan-makanan kita dan lain sebagainya ya nah kalau saya lihat ini tidak kita perhatikan karena ini saya maksud adalah untuk menjaga kekayaan kita NKR kita ini belum bicara yang sumber daya alam gas minyak dan lain sebagainya baru yang ini saja yang jelas penyerapan tenaga kerjanya juga besar tekstil juga demikian kenapa tadi saya katakan seperti batik saya kira pada waktu masih saya mendak saya sudah melarang import tekstil dengan desain batik karena itu sudah menggerus batik kita di pasar-pasar itu hampir hilang sudah padahal itu penyerapan tenaga kerjanya besar dan nilai-nilai budaya kita juga besar kalau kita tidak waktu tidak lakukan bisa saja akhirnya besok diakui oleh negara lain karena kita sudah tidak produksi sudah sejarahnya dari milik mereka ini yang saya katakan bagaimana melibatkan masyarakat untuk memperkuat NKRI melalui UMKM ataupun kooperasi dan sebagainya jadi jangan hanya kita bicara lapangan kerja tapi hanya sekedar bekerja saja tidak ada nilai nah ini yang maksud saya mesti kita lihat juga lebih detil seperti apa yang mau kita bangun dengan Omnibus Law ini sendiri justru Omnibus Law kembali lagi kalau saya mohon maaf saya tidak melihat untuk menginikan lapangan kerja tetapi bagaimana untuk membangun nilai tambah lebih besar untuk NKRI kita ke depan karena negara penuh persaingan dan yang lalu saya sampaikan bahwa juga jangan sampai investasi yang kita inginkan malah melemahkan NKRI kita investor asing itu hanya pelengkap bukan yang utama nah ini yang ingin selalu saya ingatkan saya terima kasih sama Mbak Rika tadi sudah masuk ke detil pasal dan lain sebagainya nah ini harus kita hati-hati harus kita jaga harus kita lihat jangan sampai ini lolos apalagi soal sektor pangan kita punya ini banyak import kita masih tinggi ya misalnya garam, gula bahkan bawang kita import padahal kita punya lahan luas ada teknologi sebagai contoh ini kembali lagi mohon maaf saya cerita pengalaman saya waktu saya mendak baru 2 bulan 3 bulan jadi menteri 2 bulan disibukin oleh soal inflasi karena harga cabai naik saya bertanya waktu itu sama Pak Mentan saya tanya dan waktu itu saya buat rapat berdua mendak sama Mentan kenapa cabai ini bisa mempengaruhi inflasi jawaban kementerian pada waktu itu pertanian ini memang siklusnya naik turun ini siklusnya ini musim huja dan lain sebagainya pertanyaan saya satu waktu itu bukankah kita sudah memetakan dimana konsumsi cabai terbanyak terbesar di Indonesia yang kedua kan bisa ditanya apakah ada kebun cabai di sana sementara saya tahu cabai itu diambil dari Nusa Tenggara Barat ataupun dari daerah Jawa yang biaya biaya logistiknya cukup besar bahkan begitu juga bawang padahal ini sudah sekian tahun kalau dia bilang ini siklus ini kan tiap tahun terjadi padahal kan ada teknologi 24 jam kalau kekurangan bisa kita dorong tanpa harus menunggu cuaca dan lain sebagainya nah ini jangan sampai ini kejadian tadi pangan kita bukan gak bisa kita bisa Israel aja bisa menciptakan yang kering aja dengan berbagai macam sayur dan buah-buahan yang luar biasa nah oleh karena itu tadi seperti apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Rike saya kira kita mesti hati-hati detail ini sendiri ya karena kepentingan kita menjaga nasional nasional interest kita sementara kalau petani cabai dan lain sebagainya itu adalah petani kita Amerika kalah di Vietnam karena petaninya kuat nah kita harus bangun kekuatan itu rakyat itu dari yang usaha kecil menengah tadi ini yang sebagai sumbang sumbang pikiran saya bahwa jangan sampai kayak tadi akhirnya kita memberikan semua seluas-luasnya untuk import akhirnya kita bergantung nah ini yang maksud saya sebagai tambahan dan UMKM itu juga jangan akhirnya melemahkan daya tahan NKRI kita kekuatan negara kita karena inilah yang kita harapkan kepada mereka semuanya jangan juga karyawan itu hanya sebagai pekerja karyawan itu adalah manusia yang harus kita manusiakan bukan sebagai buruh nah kalau dia dimanusiakan sebagai manusia tentu dia ada kebanggaan ada proud ada kemauan nah ini juga bagian daripada kalau kita mendorong UMKM itu sendiri ini sebagian kecil aja sebagai sumbangan pikiran saya untuk bagaimana supaya UMKM ini tidak kuat jadi bahkan UMKM juga bisa jadi formulomerat seperti Switzerland itu karena UMKMnya mereka cukup kuat jadi itu aja terima kasih mungkin Pak Iwan juga bisa memberikan masukan ya untuk secara detil masuk ke pasal ataupun kalau dimungkinkan karena ini penting jangan sampai kita mengundang asing membuka-membuka tetapi malah melemahkan NKRI ini harus hati-hati apalagi banyak orang yang mau cepat aja ya tolong terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Rahmat yang selalu dirahmati Allah kita lanjut ke Pak Emil silahkan Pak Emil memberikan closing statement Terima kasih Ibu-ibu dan Bapak sekalian saya sebagai pengusaha sudah sudah makan pahit garamnya segala macam daripada krisis demi krisis masalah demi masalah saya hanya minta supaya UMKN kooperasi itu diberikan proteksi oleh pemerintah salah satu contoh saya di perusahaan Dairy Farm dari susu itu kita buat yogurt yogurt drink segala macam itu kebutuhan import kita sekarang dari susu itu hampir 85% 85% itu kita import dari luar negeri untuk susu di Indonesia kita punya peternakan kita punya peternakan sapi kita punya apa namanya industri susu itu head to head langsung dengan produk-produk Australia yang importnya nggak ada proteksinya jadi dan harga susu di Indonesia sudah 7.000 rupiah 6.500 rupiah per liter itu lebih murah daripada yang aqua yang kecil dan itu sudah bertahan 4 tahun hampir 4 tahun tidak ada apa namanya pembelaan kepada peternak susu saya kira dalam waktu dekat habis peternak susu akan jual sapinya dia tukar ojek jadi ojek online jadi ojek lebih lebih menghasilkan jadi saya cuman mohon UMKN dan kooperasi ini perlu lebih diberhatikan oleh pemerintah dan diberikan proteksi terhadap mereka supaya mereka berkembang kalau tidak diberikan proteksi tidak bisa mereka berkembang di Cina itu susu dijamin harganya oleh pemerintah 10.000 rupiah per liter waktu kursi yang lama yang 10.000 rupiah per liter dan itu diproteksi barang yang masuk itu dilakukan ada import tax-nya 15-20% sehingga kita head-to-head nya itu tidak terlalu parah perang itu saja itu baru susu belum yang lain-lain lagi buah sayur ngayur segala macam itu saja saya kira perlu dilindungi oleh pemerintah terima kasih Pak Emil bagus sekali nanti waktu pembahasan klaster ke UMKM pasti akan kita undang saya mengingatkan kembali Pak untuk memberikan catatan tertulis ya sekarang kesempatan kita berikan kepada Pak Iwan Tono terima kasih Pak Pimpinan salam dulu Pak Rahmat selamat siang Pak Rahmat selamat siang Pak sudah bisa sudah bisa Pak sudah lanjut Pak oke ya pertama saya kira saya setuju dengan Pak Rahmat Pak Rahmat bahwa kita memang perlu memberikan pemberdayaan kepada pelaku-pelaku domestik memang aneh kalau kemudian mainan anak-anak pakaian yang sederhana-sederhana harus diimpor karena itu sebenarnya ada namanya kebijakan ekonomi yang disebut dengan import substitution yaitu menggantikan barang-barang yang seharusnya diimpor tetapi bisa diputuhi dalam negeri oleh karena itulah sebenarnya pemerintah gampang aja sih kalau mau ya sudah dihampat aja barang-barang yang mestinya bisa dibuat di dalam negeri jangan dibebaskan masuknya ke pasar kita ini saya kira caranya seperti itu dengan sendirinya nanti yang di dalam negeri itu akan tumbuh nah apa itu menurut saya sih itu adalah sektor yang berbasiskan kepada agroindustri karena agroindustri itu memang pasti menggunakan bahan baku lokal cuman agroindustri ini apa dia juga harus punya keterkaitan dengan industri-industri menengah maupun besar sehingga terjadilah hubungan industri lingkit kalau yang besarnya naik maka yang kecil menengah juga ikut terangkat misalnya kalau restorannya Pak Emil naik tentu petani-petani yang suplai bahan-bangan ke restoran itu juga akan terangkat saya kira ini perlu dipikirkan indasial lingkit semacam ini supaya investasi juga diarahkan ke tanah ini saya kira poin yang saya tangkap dari Pak Rahmat Kepel kemudian selebihnya saya kira saya mengapresiasi kepada Bapak Ibu sekalian yang menurut saya masukannya sangat bagus dan detail karena itu saya ingin memberikan hubungan kepada Balek untuk meneruskan proses pembahasan ini dengan dilakukan secara komprehensif jadi tidak semata-mata untuk kepentingan usaha besar saja tidak untuk kepentingan usaha kecil saja juga tidak untuk kepentingan buruh juga tetapi semuanya harus terkait satu sama lain karena tidak mungkin juga klaster tenaga kerja tidak diikutkan karena memang itu terkait juga dengan yang lain-lain nanti orang mau investasi kalau kemudian diatakan pada aturan mengenai perburuan yang sangat licit akhirnya dia lari demikian juga misalnya kalau UMKM dipaksa membayar UMR itu sudah pasti tidak mampu tadi saya contohkan hampir semuanya itu tingkat upahnya itu masih sangat terbatas oleh karena itu masalah ini harus dibahas secara komprehensif semua hal diikutkan jangan sampai satu ikut yang lain tidak ikut ini juga tidak akan memberikan hasil yang terbaik bagi kita semua saya kira ini saya bersedia setiap saat kalau mau diminta untuk memberikan masukan detail ya pasal demi pasal tetapi tadi secara tertulis juga sudah saya sampaikan ada juga itu perbandingan dengan perbaikan negara lain sebagai lampiran dari pangan persentasi banyak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Iwan saya mengingatkan kembali kepada Pak Iwan untuk kemudian memberikan jawaban secara tertulis atas beberapa pertanyaan tadi yang secara langsung ditujukan pada Pak Iwan terima kasih Pak sebentar Pak izin Pak Pak Iwan kalau boleh ditambah Pak sistem pengupahan di beberapa negara kalau ada Pak termasuk sistem pengupahan untuk UMKM terima kasih oke Bu terima kasih Bu itu permintaan khusus dari Bu Rike nanti bisa diselesaikan secara khusus juga Pak narasumber pimpinan panja balek hadirin yang berbahagia sebelum kami menutup rapat ini perlu kami sampaikan bahwa seluruh masukan dan pandang yang telah disampaikan baik oleh kedua dan sumber maupun anggota panja pada legislasi akan menjadi bahan masukan untuk kegiatan pembahasan RUU tentang sifat kerja dan khususnya bagi fraksi-fraksi dalam penyusunan DIM RUU tersebut demikianlah acara RDPU kita pada siang hari ini semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dan tugas-tugas konstitusional sebaik-baiknya sekian terima kasih wabilahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih teriga terima kasih terima kasih terima kasih Pak Jon Ajis Pak Firman terima kasih terima kasih luar biasa terima kasih selamat menikmati pilih terima kasih pimpinan pak firman pak kabar terima kasih sama di mana posisi pak samsur Rizal apa kabar Pak Ramadhobel tapi beneran ya Pak